Deng, dengungan. Suara itu semakin dekat dan dekat, dan segerombolan titik hitam mendekati mereka dari jauh. Melihat puluhan ribu serangga beracun, semua orang dari sekter roh dunia lain menjadi pucat karena ketakutan. Itu adalah lebah beracun yang kepalanya sebesar ibu jari. Warnanya berwarna-warni dan mulutnya tajam seperti penjepit besi. Penyengat beracun di ekornya panjang dan tajam, berkilau dengan kilau biru tua. Itu adalah lebah jiwa yang berkabung. Lebah jiwa berkabung datang, dan semua orang tercengang. Jumlah lebah jiwa berkabung yang sangat banyak bagaikan sepuluh ribu anak panah yang ditembakkan pada saat bersamaan. Mereka begitu cepat dan banyak sehingga menakutkan. Bajingan. Lutian yang terkejut sekaligus marah. Dia mengangkat telapak tangannya untuk menyerang Chuhen. Chuhen tersenyum tipis dan berkata, Apa? Apakah kamu tidak puas dengan hadiah yang kuberikan padamu? Bang. Setelah berbicara, Chuhen juga mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan Lutianyang. Lingkaran angin kencang menyebar di antara mereka berdua. Namun Chuhen, secara langsung meminjam kekuatan telapak tangan Lutianyang yang kuat untuk mundur ke belakang. He he, terima kasih telah mengirimku pergi, kakak lu. Aduh. Chuhen melintas seperti aliran cahaya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia melesat ke langit di atas sungai yang melewati hutan. Nongki, Hua Sui, dan yang lainnya juga tiba di pantai. Besiaplah untuk melompat turun, kata Chuhen. Ada buaya di sana, seru hua sui lemah. Apa yang Anda takutkan? Chuhen menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan lonceng emas. Berdengung. Dalam sekejap, lonceng roh ilusi bersinar terang dan meledak dengan cahaya suci seterang matahari. Sungai di bawahnya menimbulkan gelombang riak. Kemudian, lonceng roh ilusi, yang menelan dan mengeluarkan pola cahaya yang indah, dengan cepat membesar dan segera berubah menjadi lonceng besar seukuran rumah. Lonceng roh ilusi yang diperbesar tampak ilusi dan transparan. Itu bersinar dengan cahaya kemasan seolah terbuat dari kristal. Ayo masuk ke dalam lonceng roh ilusi. Teriak Chuhen. Oh! Hua Sui mengangguk. Dia segera memainkan sitar, nongki, dan zisu dan terbang menuju lonceng roh ilusi. Berdengung. Ketika mereka menyentuh dinding lonceng, dinding ilusi lonceng itu seperti lapisan tirai air, beriak dan beriak. Setelah mereka berempat melewati dinding lonceng, sosok Chuhen juga bergerak, melintas ke bagian dalam lonceng roh ilusi. Bas Dengungan. Pada saat yang sama, puluhan ribu lebah jiwa berkabung telah tiba, dan mereka langsung menyerang kelompok dari sekte iblis dunia lain. Wajah para penggarap sekte iblis dunia lain berubah ketakutan. Zenki yang kuat keluar dari tubuh mereka saat mereka menyerang segerombolan makhluk berbisa. Enyah. Menjauhlah dariku, kalian semua. Segala jenis keterampilan bela diri yang luar biasa bertabrakan satu sama lain, dan lebah jiwa yang berkabung terbunuh satu demi satu. Mayat lebah jiwa berkabung jatuh dari langit seolah-olah sedang hujan. Tak lama kemudian, tanah dipenuhi serangga berbisa berwarna-warni. Namun, tidak peduli berapa banyak lebah jiwa berkabung yang mati di depan mereka, lebah jiwa berkabung di belakang terus menyerang ke depan tanpa rasa takut. Seperti kata pepatah, banyak semut yang bisa menggigit gajah hingga mati. Jumlah lebah jiwa berkabung sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, seolah-olah seluruh dunia dipenuhi titik-titik hitam yang padat. Selain itu, Morning Soul Beast memiliki pertahanan yang luar biasa. Segera, salah satu murid sekte iblis dunia lain yang lebih lemah tertangkap basah dan disengat oleh lebah jiwa berkabung di belakang lehernya. Dalam sekejap, racun yang kuat membuat tubuh pihak lain mati rasa. Saat gerakan pihak lain melambat, lebah jiwa berkabung lainnya memanfaatkan celah tersebut dan menyerbu masuk. Dalam sekejap, lebah jiwa berkabung ada di seluruh tubuh pihak lain. Ahahaha! Jeritan kesakitan yang sangat melengking terdengar dari mulut pihak lain. Hanya dalam waktu belasan detik, teriakannya akhirnya meredah. Setelah itu, kerangka putih muncul di tempat. Apa? Wajah para murid sekte iblis dunia lain memucat karena terkejut, dan mata mereka melebar karena marah. Mereka hanya pernah mendengar tentang lebah jiwa berkabung di masa lalu, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, pada saat ini, mereka akhirnya merasakan sendiri betapa menakutkannya makhluk ganas ini. Setelah itu, dua murid sekte iblis dunia lain menjadi korban lebah jiwa berkabung. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar dilahap, hanya menyisakan tulang-tulang mereka. Tuhanku, ini terlalu menakutkan. Bersembunyi di dalam lonceng roh ilusi, Hua Sui menutup matanya dengan ketakutan, tidak sanggup melihat pemandangan di hadapannya. Saat bermain sitar dan bermain catur, kulit Zisu juga sedikit berubah. Kekejaman lebah jiwa berkabung benar-benar menakutkan. Weng-weng! Segera, segerombolan lebah jiwa berkabung memperhatikan Chu Hen dan yang lainnya, dan seperti anak panah yang tajam, mereka menyerang ke arah mereka. Ini buruk, mereka memperhatikan kita, Hua Sui meraih lengan baju Chu Hen dengan gugup. Chu Hen merasa geli dan marah pada saat bersamaan. Mereka tidak buta, wajar jika mereka memperhatikan kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir bel anda yang rusak bisa menjadi tidak terlihat. Tak terlihat. Garis hitam segera muncul di dahi Chu Hen. Dia buru-buru berkata, stabilkan dirimu, ayo pergi. Weng! Lonceng roh ilusi mengeluarkan aura yang kuat sekali lagi, dan air di bawahnya mulai bergejolak dengan hebat. Lalu, kelilingi, diringi dengan suara benda berat yang jatuh ke tanah, ilusori spirit bel menghantam sungai seperti gunung kecil. Di bawah perlindungan lonceng roh ilusi, Chu Hen, Kin, Ki, Su, dan Hua segera tenggelam ke dasar sungai. Lebah jiwa yang berkabung mungkin menakutkan, tetapi mereka tidak tahu cara berenang. Dalam sekejap, mereka kehabisan akal melawan Chu Hen dan yang lainnya. Lu Tianyang sangat marah. Matanya hampir menyemburkan api. Bajingan, keluar dari sini. Api awan palem. Marah, Lu Tianyang mengirimkan telapak tangan besar yang menyala-nyala. Memancarkan suhu yang sangat tinggi, sejumlah besar lebah jiwa berkabung di depannya terbakar menjadi abu. Setelah itu, Lu Tianyang melompat ke udara di atas sungai dan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan isap yang mengerikan muncul dari telapak tangannya. Telapak tangan penghisap jiwa. Hong lama. Kekuatan yang menakutkan meledak, dan dalam sekejap, sungai dalam radius 100 meter mulai bergejolak dengan hebat, seolah-olah air mendidih. Binatang iblis muncul dari dalam air satu demi satu, namun mereka tidak mampu bergerak di bawah kekuatan Lu Tianyang yang luar biasa. Ledakan. Tiba-tiba, sinar pedang yang nyata keluar dari air, membelah udara saat terbang menuju Lu Tianyang. Mata Lu Tianyang yang menyipit memantulkan sinar pedang yang sangat tajam. Di saat panik, dia buru-buru mengirimkan serangan telapak tangan untuk berbenturan dengan sinar pedang. Peng. Ruang angkasa bergetar, dan gelombang kejut energi dari tabrakan menyebabkan gelombang melonjak di air di bawah. Anak nakal. Lu Tianyang mengepalkan lengannya yang sedikit mati rasa saat dia menatap sungai yang bergejolak dengan mata memerah. Saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah menyelam ke dalam air, menyeret Chu Hen keluar, dan membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Namun, dia akhirnya menahan amarah di hatinya. Sekte roh dunia lain sudah dikelilingi oleh lebah jiwa berkabung, dan tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Jika dia terus mengejar Chu Hen, seluruh kelompok akan musnah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, kalau tidak aku akan mencabik-cabikmu. Lu Tianyang meludah dengan kejam. 392. Di perairan dalam yang gelap dan dingin, lonceng roh ilusi yang telah berubah menjadi seukuran rumah bagaikan lonceng emas pelindung. Itu menyelimuti Chu Hen, Fu Qin, dan Hua Sui di dalamnya. Melalui bel ilusi, semua orang dapat dengan jelas melihat sekeliling mereka di bawah air. Apakah bel kecil yang rusak ini benar-benar tidak akan bocor? Hua Sui menggunakan jarinya untuk menyentuh bel ilusi yang seperti tirai tipis. Kemudian, dia melihat dengan cemas pada lapisan tipis yang menutup mulut bel. Dia sepertinya sedikit takut air dingin tiba-tiba masuk. Aku tidak tahu. Ini juga pertama kalinya aku menggunakan kekuatan pertahanan dari ilusionari spirit bel, jawab Chu Hen malas. Benarkah itu? Jangan berbohong padaku. Tentu saja benar. Sebenarnya saya belum mempelajari totem ini secara detail. Apakah kamu tidak terlalu berani? Anda memperlakukan hidup kami seperti lelucon. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke atas. Lebah jiwa yang berkabung itu pasti sangat tertarik padamu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hua Sui segera menutup mulutnya ketika dia memikirkan lebah jiwa yang berkabung itu. Lalu, dia duduk di samping Fukin dan yang lainnya. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak membuatnya takut lagi dan terus mengendalikan lonceng roh ilusi untuk bergerak mengikuti arus bawah air. Lonceng roh ilusi adalah harta karun yang setidaknya berada di peringkat 50 teratas di papan pemeringkatan totem. Kekuatan yang dimilikinya secara alami tidak lemah. Selain dampak gelombang suara yang kuat, ia juga memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dan seterusnya berkumpul ke segala arah. Mulut bel di bawahnya ditutup oleh tirai tipis yang kokoh. Semua orang berdiri di atas tirai tipis, tapi seolah-olah mereka berjalan di tanah datar. Itu sangat kokoh. Bang-bang. Ada cukup banyak binatang dan ikan di dalam air. Mereka terus-menerus bertabrakan dengan ilusionari spirit bel. Namun, mereka hanya bertemu dengan beberapa totem bis. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan lonceng roh ilusi. Dilihat dari jauh, lonceng roh ilusi itu seperti lentera raksasa yang bergerak di bawah air di perairan yang dalam dan gelap. Kenyataannya, mengamati lingkungan aneh di dalam air dari dalam ilusionari spirit bel merupakan dampak visual yang cukup mengejutkan. Fiuh. Sesaat kemudian, Fukin, yang telah menstabilkan luka di tubuhnya, menghela nafas lega. Dia perlahan membuka matanya. Setelah mengatur pernapasannya untuk kedua kalinya, wajah pucatnya jelas sudah pulih warnanya. Fukin, kamu baik-baik saja. Nongki bertanya. Fukin menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, dia memandang Cuhen dan berkata, kapan kamu akan mengikuti kami kembali ke Gunung Kunliu? Kaka senior Fukin, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Dia harus menunggu Cuhen menyelesaikan urusannya di sini sebelum dia pergi bersama kami. Huaxue berkata dengan tergesa-gesa. Namun, hanya ada sedikit perubahan pada wajah orang yang memainkan sitar tersebut. Cahaya dingin bersinar di matanya yang jernih. Kamu mungkin bisa menipu mereka, tapi aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Apakah kamu benar-benar bersedia pergi ke Gunung Kunliu? Silakan nyatakan pendirianmu sekarang. Cuhen tidak terkejut dengan pertanyaan Fukin. Dibandingkan Huaxue dan dua lainnya, Fukin jelas lebih pintar. Tentu saja, ini tidak berarti tiga orang lainnya tidak pintar. Hanya saja mata mereka tidak setajam mata Fukin dalam membedakan orang lain. Ini juga sepenuhnya menunjukkan bahwa Fukin adalah pemimpin tim kecil ini. Cuhen dengan acu-ta'acu tersenyum dan berkata dengan penuh minat, Mulai sekarang, aku telah menyelamatkan hidupmu dua kali berturut-turut. Agar kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti ini sekarang, bukankah itu terlalu tidak sopan? Itu masalah yang berbeda. Jika kamu berpikir bahwa menyelamatkanku akan membuatku tunduk padamu, maka kamu salah, kata Fukin dingin. Haha, apa aku memintamu untuk tunduk padaku? Anda tahu betul bahwa tim kami istimewa. Saya yakin banyak orang yang membutuhkannya. Anda mengatakan bahwa Anda akan kembali ke Gunung Kunliu setelah Anda menyelesaikan urusan Anda di sini, tetapi kenyataannya, Anda hanya ingin menggunakan metode ini untuk mempertahankan kami. Sisimu dan dimanfaatkan olehmu. Setelah mendengar kata-kata Fukin, Nongki, Zizhu, dan Huaxue hanya bisa tercengang. Beberapa dari mereka memandang Cuhen bersamaan. Memang tim mereka bisa dikatakan sebagai tim yang sempurna. Bahkan jika persepsi dan kemampuan pelacakan Nongki yang kuat serta pengetahuan mendalam Zizhu diambil. Dengan bakat alkimia super tinggi Huaxue, dia bisa disebut harta karun. Sulit membayangkan tidak ada orang yang tidak tergoda oleh asisten tim seperti itu. Namun, Cuhen masih sangat tenang. Dia menjawab dengan tenang, sejujurnya, sungguh menyenangkan memiliki kalian berempat sebagai asisten. Huff, ada baiknya kamu mengakuinya. Haha, tapi yang ingin aku katakan adalah sepertinya kamu telah menyusahkanku, kan? Cuhen berdiri dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Kamu bisa bertanya pada mereka bertiga. Apakah aku, Cuhen, yang memintamu menjadikanku pemimpin sekte, atau mereka bertiga yang terus menggangguku? Kamu bisa memilih untuk tidak melakukannya. Suara Fukin sama dinginnya. Saya telah memberikan token pemimpin sekte Kun Liu kepada Huaxue. Kalau begitu, Nona Fukin, tolong bantu saya menghapus kontrak master senjata pada pedang bluran. Saya tidak bisa menghapusnya. Bagaimana dengan semuanya? Apakah kamu akan membunuhku? Menjadikan pedang bluran tidak memiliki pemilik. Suasana antara kedua belah pihak segera menjadi sangat tegang. Cuhen bukanlah orang yang suka tawar-menawar dengan orang lain, namun sikap pihak lain sungguh tidak menyenangkan, meskipun pihak lain adalah seorang wanita. Tentu saja, dari sudut pandang bermain sitar, wajar jika dia curiga. Namun, alasan mengapa Cuhen tidak bahagia adalah karena dia telah menyelamatkan nyawanya dua kali berturut-turut, dan bahkan berselisih dengan sang Tian Xiang. Ketika pihak lain bangun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Sebaliknya, dia membuka mulut dan menanyainya. Siapapun akan kesal. Fukin, Cuhen, jangan seperti ini. Zizhu melihat mereka berdua berdebat dan dengan cepat melangkah maju untuk menengahi. Fukin, bukan itu yang kamu pikirkan. Awalnya, memang kami yang mengejar Cuhen. Ketika pemimpin Sekte Gong yang menyerahkan token Kun Liu dan biru Ransword padanya, Cuhen tidak tahu sama sekali. Ya, kakak senior Fukin, selama ini, Cuhen telah membantu kami menemukan Anda. Hua Sui juga dengan cepat membujuk. Kin, Ki, Su, dan Hua tumbuh bersama dan sedekat saudara perempuan. Ini adalah pertama kalinya Fukin melihat mereka berbicara mewakili orang luar. Sepertinya dia salah paham tentang Cuhen. Ekspresi Fukin sedikit melembut, dan nadanya relatif lebih tenang. Beri kami waktu pastinya, kapan kamu akan pergi ke gunung Kun Liu. Aku tidak tahu. Cuhen langsung melontarkan tiga kata ini. Anda, Fukin, yang kemarahannya sedikit berkurang beberapa detik yang lalu, tersipu karena marah lagi. Oke, oke, berhentilah berdebat. Kalian, Zizhu hanya bisa terus menjadi penengah. Menarik Fukin ke sisi lain, jika ada apa-apa, tunggu sampai kita pergi dari sini dulu. Hua Sui pun pergi membujuk Cuhen, jangan marah, jangan marah. Kakak senior Fukin sebenarnya orang baik, hanya saja dia terkadang sedikit belak-belakan. Lebih baik kalian menjauh dariku, jangan sampai orang khawatir kalau aku memanfaatkan kalian. Tidak, Hua Sui menggelengkan kepalanya, aku tidak berani berada terlalu jauh darimu. Sekarang kamu sedang marah, bagaimana jika kamu mengusir kami dari bel kecil yang rusak ini? Aku tidak ingin dimakan oleh buaya. Petik 2. Cuhen hampir tidak bisa menahan tawanya, teori pihak lain benar-benar membuat orang tidak bisa marah. Kemarahan di hatinya juga hilang setengahnya. Lonceng roh ilusi melindungi semua orang, bergerak mengikuti arus bawah. Kemudian, Cuhen terkejut saat mengetahui bahwa air di bawah sungai ini ternyata sangat luas. Itu sangat dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya, gelap gulita seperti kedalaman lautan yang tak berbatas. Semakin jauh mereka melangkah, semakin dipuji. Bahkan dengan pertahanan lonceng roh ilusi, samar-samar semua orang bisa merasakan air laut yang dingin. Aneh sekali, sudah lama sekali sejak binatang iblis tidak menabrak kita, bahkan ikan pun tidak. Hua Sui, yang biasanya ceroboh, juga berhati-hati sekali. Nongki juga menganggup, tempat ini cukup aneh. Cuhen sedikit mengernyit, melirik air suram dan tak berujung yang seperti jurang raka, tapi dia tidak berani gegabuh. Lagi pula, ini adalah punggung bukit 10 ribu binatang yang membuat semua orang di negara 100 kerajaan akan menjadi pucat saat menyebutkannya. Ada banyak tempat berbahaya, dan mungkin ada bahaya tak diketahui yang mengintai di sini. Besiaplah untuk naik. Cuhen dengan santai mengingatkan. Ya ya, Hua Sui menganggup, duduk dengan patuh. Saat ini, Zisu tiba-tiba berseru, lihat, apa itu? Apa? Beberapa dari mereka terkejut, dan pandangan mereka beralih ke arah yang ditunjuk Zisu. Di air gelap gulita di depan, sebenarnya ada cahaya putih yang berkedip-kedip. Di lingkungan yang gelap, cahaya putih sangat terang dan menyilaukan, seperti bintang yang mengalir di langit malam, sangat terang dan indah. Seekor binatang iblis di dalam air. Hua Sui bertanya. Sepertinya tidak. Nongki menggelengkan kepalanya, menyangkalnya. Bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia melanjutkan, tidak ada aura berbahaya yang terlihat jelas di dekatnya. Jika tidak ada bahaya, ayo pergi dan lihat. Hua Sui segera menjadi bersemangat, dan dia tidak ingin terburu-buru ke darat. Fukin sedikit mengernyitkan alisnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tidak ada aura berbahaya yang jelas, tapi bukan berarti tidak ada bahaya. Lebih baik pergi secepat mungkin. Selama beberapa hari terakhir, Fukin telah berurusan dengan orang-orang dari sekter roh dunia lain di punggung bukit 10 ribu binatang. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang zona berbahaya ini, yang dikenal sebagai zona kematian terlarang nomor 1 di Provinsi 100 Kerajaan. Itu jelas bukan tempat yang bagus. Lebih baik berhati-hati. Namun, lonceng roh ilusi adalah milik Chu Hen, dan orang yang mengendalikan lonceng roh ilusi juga adalah dia. Chu Hen langsung mengubah arahnya, dan dia langsung menuju lokasi cahaya putih. Apa maksudmu? Fukin sedikit marah. Tidak ada, aku hanya sedikit penasaran. Aku tidak memaksamu untuk mengikutiku, jawab Chu Hen malas. Anda. Fukin sangat marah hingga wajahnya berubah antara merah dan putih. Kata-kata pihak lain jelas berarti bahwa jika dia tidak bahagia, dia bisa meninggalkan perlindungan lonceng roh ilusi. Melihat ini, beberapa dari mereka tidak berkata apa-apa. Hua Sui diam-diam menjulurkan lidah merah mudanya, dan dia berpikir, kali ini, kakak senior Fukin akhirnya menemukan jodohnya. Tidak lama kemudian, cahaya putih yang tersembunyi di dalam air menjadi semakin menyilaukan, dan area yang dilepaskannya menjadi semakin besar. Perairan dalam, cahaya putih yang aneh. 393. Di perairan gelap gulita yang tak berujung, cahaya putih aneh tampak aneh dan misterius. Chu Hen mengendalikan ilusionari spirit Bell dan dengan hati-hati bergerak ke arah itu. Tidak lama kemudian, cahaya putih menjadi semakin terang dan menyilaukan, dan area yang dicakupnya menjadi semakin luas. Wah, indah sekali istana bawah lautnya. Bersamaan dengan seruan kaget Hua Sui, mata yang lain pun berbinar. Mereka melihat di perairan puluhan meter di depan mereka, terdapat sebuah istana bawah air yang megah. Istana itu penuh warna dan indah, dengan pagar berukir dan batu giyok, batu bata, ubin, dan kaca. Sungguh luar biasa, seperti istana Raja Naga yang legendaris. Chu Hen dan yang lainnya terkejut dan penasaran. Mereka tidak menyangka akan ada istana megah di perairan tersebut. Sungguh mengejutkan. Ada batasan di luar istana. Zisu berkata dengan lembut dengan sedikit kehatian-kehatian dalam nada lembutnya. Chu Hen menganggupkan kepalanya. Dia juga dapat melihat bahwa bagian luar istana yang terang dan megah itu memiliki lapisan layar cahaya biru yang redup. Lapisan layar cahaya itu samar-samar seperti selubung tipis, dan itu seperti gelembung besar yang menyelimuti seluruh istana. Namun, di bawah tekanan arus bawah, penghalang cahaya biru yang tampak setipis sepotong sebenarnya tidak mampu menimbulkan riak sedikitpun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan pertahanan dari pembatasan itu. Segera setelah itu, Chu Hen membawa mereka ke pintu masuk utama istana. Istana megah itu sungguh luar biasa megahnya, jauh melebihi istana kekaisaran di berbagai negara di seratus kerajaan. Tangga luas terbentang dari pintu masuk hingga bagian dalam istana. Di kedua sisi pintu masuk, terdapat patung batu kilin setinggi 5 hingga 6 meter. Ukiran patung batu itu sangat indah. Kilin tampak seperti manusia hidup, seperti makhluk hidup. Itu begitu indah. Mata Huasue bersinar. Jika aku tidak salah, ini pasti formasi air azure wave rippling, gumam zisu pelan. Chu Hen diam-diam mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan kata-kata zisu. Dalam ingatan yang diwariskan dari pemimpin klan ilusi guntur, ada penjelasan tentang formasi air gelombang biru yang beriak. Ini adalah jenis formasi roh defensif yang khusus digunakan untuk dipasang di bawah air. Ciri utama dari formasi roh jenis ini adalah tirai cahaya pelindung yang dibentuknya berwarna biru muda, dan dapat memisahkan air dari dalam dan luar. Hati Huasue menjadi cerah. Dia bertanya dengan penuh harap, Saudari bela diri senior zisu, bisakah kamu membuka susunan ini? Zisu tidak langsung menjawab. Dia pertama kali melirik fukin, sedikit mengerucutkan bibir merahnya, dan kemudian menjawab, hanya pencapaian ahli tato spiritual yang dapat membentuk formasi air riak changlan. Saya tidak dapat memecahkannya dengan kemampuan saya. Tapi saya bisa menggunakan jarum teknik treading rune untuk membuka celah, dari situ kita bisa masuk. Besar, aku tahu kakak senior zisu maha kuasa. Begitu Huasue senang, dia langsung teringat bahwa ada seorang pria yang sedang bermain sitar berdiri di belakangnya. Dengan kehati-hatian fukin, dia tidak akan dengan mudah menyelinap ke istana ini. Kakak senior fukin. Ayo masuk dan lihat. Hem. Huasue tercengang. Dia ragu apakah dia salah dengar. Apakah fukin setuju? Alasan mengapa fukin melakukan ini adalah karena dia tidak ingin berdebat dengan cuhen lagi. Tentu saja, dia juga penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Siapkan saja teknik rune secara langsung. Pertahanan pantombel bersifat eksternal, bukan internal. Kata cuhen. Zisu menganggupkan kepalanya. Segera, kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari tubuhnya. Garis-garis rune yang mempesona melingkari jari-jarinya seperti kupu-kupu spiritual yang indah. Kemudian, semua rune berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat dan berubah menjadi titik cahaya terang di antara jari-jari zisu. Wuss. Zisu menjentikan jarinya, dan titik cahaya terbang keluar dari ujung jarinya. Saat jarum itu lepas dari ujung jarinya, jarum itu berubah menjadi jarum yang halus. Jarum emas yang tajam keluar dari pantombel seperti tirai air, dan kemudian terbang menuju tirai cahaya biru yang dibentuk oleh formasi air riak changlan. Mendesis. Air antara lonceng ilusi dan tirai cahaya biru terbelah oleh kekuatan yang kuat, dan sebuah terowongan udara selebar sekitar 2 meter muncul di depan mereka dengan jarum emas bergerak maju mundur. Segera setelah itu, jarum emas tipis itu menghantam layar cahaya biru dengan kuat. Ham-ham. Riak seperti gelombang terus-menerus muncul di tirai tipis dan menyebar ke segala arah. Hua Sue dan Nong Ki merasa sedikit buguk. Fu Kin, sebaliknya, sangat tenang. Retakan. Seiring dengan sedikit suara, jarum emas itu tiba-tiba pecah menjadi dua. Namun, ekspresi zisu tidak berubah. Dia menjentikan ujung jarinya lagi, dan jarum lain terbang keluar. Kecepatan jarum ini dua kali lebih cepat dari yang pertama. Bersenandung. Bagaikan aliran cahaya, bayangan jarum secara akurat mengenai titik yang sama. Tirai cahaya biru bergetar hebat, dan warna titik itu sedikit mereduk. Tanpa penundaan, zisu menjentikan tangannya yang cantik dan ramping seperti batu giyok sekali lagi. Jarum emas ketiga secepat dan sekuat bintang jatuh yang dapat terjadi ribuan tahun yang lalu. Itu secara akurat mengenai jarum kedua di depannya. Bang. Sesaat kemudian, jarum tipis kedua di depan langsung dihancurkan, dan jarum emas ketiga dengan paksa menembus layar cahaya biru. Di bawah tatapan heran beberapa orang, layar cahaya biru yang ditusuk oleh jarum tipis mulai mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dari lubang jarum kecil, perlahan-lahan melebar hingga seukuran mangkuk, lalu lebarnya setengah meter, lalu lebarnya satu meter. Kakak senior zisu benar-benar hebat. Hua sue bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berkata. Bahkan cuhen menganggukkan kepalanya dan memujinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seni menjahit jarum jimat. Seni menjahit jarum jimat semacam ini sangat sulit dikendalikan. Ketiga jarum tersebut terlihat sederhana, namun nyatanya, bahkan beberapa ahli tato spiritual tidak dapat menggunakannya sehebat zisu. Seni menjahit jarum jimat tidak bisa bertahan terlalu lama. Kita harus pergi ke sana secepatnya, zisu mengingatkan. Baiklah, aku ke sana dulu. Hua sue, yang paling penasaran, bergegas ke depan tanpa berkata apa-apa. Dia meninggalkan pantombel, melesat ke depan tirai cahaya biru, dan dengan sigap masuk melalui celah tersebut. Fukin dan zisu mengikuti dari dekat. Silakan, Chuhen memberi isyarat, tolong, kepada Fukin. Huh. Fukin mendengus tidak puas. Sosoknya bergerak, dan seperti bayangan yang mengalir, dia memasukinya. Namun, saat sitar berada di balik layar cahaya biru, celah yang terbuka dengan cepat tertutup. Chuhen, cepatlah. Hua sue buru-buru berteriak. 394. Hah. Ketika Chuhen dan empat orang lainnya memasuki formasi air riak gelombang azure melalui lubang yang diciptakan oleh teknik menjahit jarum, layar cahaya biru menutup dan kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Namun, wilayah dalam formasi azure wave sama dengan daratan di luar. Tidak ada sedikitpun rasa tekanan dari air. Melihat istana mewah di depan mereka yang menyerupai istana naga legendaris, Chuhen dan yang lainnya mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Nongki, Kinfen bertanya dengan lembut. Nongki menggelengkan kepalanya sedikit dan membuka bibir merahnya, tidak ada aura berbahaya yang jelas di dalam, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini adalah istana yang kosong. Beberapa dari mereka sedikit terkejut. Dengan Chuhen memimpin, mereka berlima melangkah ke tangga luas yang tampaknya terbuat dari batu giok berlapis kaca dan dengan hati-hati memasuki istana. Namun, saat Chuhen dan yang lainnya memasuki istana, ada beberapa sosok datang ke arah mereka dari air di atas formasi air azure wave rippling. Dalam sekejap mata, beberapa sosok itu tiba di luar layar cahaya biru. Melihat istana mewah di depan mereka, wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Memang benar, ada sesuatu yang tidak biasa di dasar air. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang luar biasa tampan. Fitur wajahnya tampan, dan matanya yang tampak lembut menunjukkan sedikit ketajaman. Sepertinya formasi air riak gelombang azure. Suara manis terdengar. Orang yang berbicara adalah seorang gadis muda dengan wajah lembut. Matanya yang besar dan berair penuh dengan ketidakbersalahan dan kepolosan. Hal itu selalu bisa membangkitkan keinginan pria manapun untuk melindunginya. Formasi air beriak gelombang biru. Pemuda tampan itu mengangkat alisnya. Aku pernah mendengar tentang formasi spiritual ini. Bisakah kamu mematahkannya? Gadis itu tersenyum nakal. Melihat ini, yang lain juga menunjukkan senyuman tipis. Aku tidak bisa memecahkannya. Tiga kata yang keluar dari mulut gadis itu langsung membuat senyuman di wajah mereka membeku. Sudut mata mereka bergerak sedikit saat mereka mengutuk dalam hati. Apa yang kamu banggakan jika kamu tidak bisa memecahkannya? Buang-buang waktu saja. Pemuda tampan itu tersenyum, baiklah. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, serahkan padaku. Berdengung. Cahaya keemasan yang cemerlang dan menyilaukan keluar dari tubuh pria itu saat suaranya terdengar. Tato cahaya terang dan mempesona menempel di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, mereka berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi bayangan tombak suci yang kokoh. Kekuatan yang sangat menakjubkan tersapu dari bayangan tombak. Pada saat yang sama, di dalam istana mewah, saat Cuhendan yang lainnya masuk, mereka disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Seperti dugaan semua orang, interior aula itu benar-benar mewah. Bahkan istana kerajaan jauh lebih rendah daripada aula besar ini. Itu begitu indah. Bahkan istana kuntian di gunung Kunliu kami tidak seindah tempat ini. Mata Huasue dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berkata dengan penuh kerinduan, jika saya bisa tinggal di sini selama sisa hidup saya, saya akan sangat bahagia. Cuhend mencibir. Pemilik asli istana ini juga berpikiran sama, dan kemudian menjadi istana kosong. Ketertarikan Huasue langsung hilang. Dia cemberut karena ketidakpuasan. Zisu dan Nongki juga tersenyum dan menggelengkan kepala. Bisa dibilang tempat ini memang indah. Setiap inci batu batanya seterang kristal, dan setiap ornamen seindah batu giyok. Untuk membangun aula sebesar itu, entah berapa banyak tenaga dan sumber daya keuangan yang telah dikeluarkan. Tapi jika mereka terus tinggal di tempat seperti itu, akan sangat membosankan. Di istana yang luas dan terang, terdapat barang-barang sederhana seperti meja persegi, bantal, dan sajadah. Namun yang paling menarik perhatian adalah lukisan-lukisan yang tergantung di sekeliling dinding istana. Setiap lukisan sama dengan lukisan besar. Lebarnya sekitar 2 meter dan panjang 5 meter. Lukisan-lukisan besar digantung vertikal di dinding aula seperti mural. Sekilas ada tujuh lukisan di seluruh aula. Isi lukisan-lukisan ini berbeda-beda. Ada gunung dan sungai, bintang, matahari dan bulan, serta manusia dan hantu. Namun, hal-hal yang digambarkan dalam setiap lukisan memiliki perasaan kabur, dan jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa hal-hal tersebut sedikit terdistorsi, seolah-olah berada dalam mimpi. Hal ini memberi kesan bahwa hal-hal yang digambarkan dalam lukisan bukanlah dunia nyata, melainkan dunia ilusi. Ini seharusnya, lukisan visualisasi ilusi. Zisu yang berpengetahuan luas membuka bibir merahnya dan menjadi orang pertama yang mengungkapkan kebingungan di hati setiap orang. Lukisan visualisasi ilusi. Kelopak mata Cuhan bergerak-gerak. Dia berkata dengan bingung, bisakah Anda menjelaskannya secara detail? Ini pertama kalinya saya mendengar nama ini. Huff, seekor katak di dasar sumur. Fukin mendengus pelan, sedikit ejekan muncul di alis tipisnya. Cuhan tidak membantahnya dan terus menatap Zisu. Zisu menganggup dan melanjutkan, apa yang disebut, lukisan visualisasi, memberi orang konsep intuitif dan memungkinkan orang memperoleh pencerahan darinya. Dari sana, mereka dapat memahami beberapa kemampuan khusus atau teknik rahasia. Sederhananya, lukisan visualisasi adalah jenis seni bela diri khusus. Namun, perbedaan terbesar antara keduanya adalah ketika Anda mengembangkan teknik bela diri, Anda mengikuti rutinitas tertentu dan maju selangkah demi selangkah. Sedangkan lukisan visualisasi tidak memiliki rutinitas apapun. Mereka hanya memberi Anda sebuah ide dan Anda dapat memahaminya sendiri. Zisu berhenti sejenak, lalu berkata dengan lembut, secara perbandingan, isi diagram visualisasi lebih luas, karena apa yang dapat Anda pahami darinya mungkin tidak sama dengan apa yang dipahami orang lain. Apapun inspirasi yang Anda peroleh darinya, itu semua adalah wawasan Anda sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh teknik bela diri. Jadi begitu, Chuhin menghela nafas pelan saat dia tiba-tiba menyadari. Dan ini semua adalah lukisan visualisasi ilusi. Ini terkait dengan pengembangan teknik ilusi. Chuhin masih memiliki pemahaman tentang teknik ilusi. Ini adalah jurus ampuh yang menghancurkan semangat dan kemauan seseorang, menyebabkan lawannya jatuh ke dalam keadaan pingsan. Seorang master pola dapat menggunakan formasi ilusi untuk menciptakan ilusi. Wu Siu juga bisa menggunakan esensi sejatinya untuk menggunakan teknik ilusi. Beberapa ahli yang ahli dalam teknik ilusi dapat menggabungkan yang asli dan yang palsu, menyebabkan lawan tanpa sadar kehilangan nyawanya saat itu juga. Titik. Haha, sepertinya ada yang selangkah lebih maju dari kita. Pada saat ini, suara nyaring tiba-tiba terdengar. Chuhin, Fu Kin, dan yang lainnya semuanya terkejut, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi defensif. Bersamaan dengan ledakan langkah kaki yang berisik, enam atau tujuh sosok muda memasuki aula utama dari pintu masuk istana. Kemudian, suara wanita lembut penuh keheranan tiba-tiba datang dari sisi lain. 395. Chuhin, apa yang kamu lakukan di sini? Suara wanita lembut penuh kejutan tiba-tiba datang dari sekelompok orang yang baru saja masuk. Setelah itu, seorang gadis muda dengan sosok halus dan wajah polos memimpin dan berjalan mendekat. Chuhin tertegun pada awalnya dan memandang pihak lain dengan kaget. Apa? Apakah kamu lupa siapa aku? Gadis muda itu mengedipkan matanya dan berkata, Chuhin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku ingat kamu. Kamu adalah pemimpin tim kerajaan berkabut, Luki. Luki dari kerajaan berkabut. Selama perang daftar surga, kekaisaran berkabut, kekaisaran bayangan api, kekaisaran batu raksasa, kekaisaran langit luo, kekaisaran bintang suci, dan tim kekaisaran pedang semuanya memiliki pemimpin yang luar biasa. Pemimpin tim kerajaan berkabut adalah Luki. Seorang gadis yang terlihat tidak berbahaya dari luar dan memiliki wajah polos. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Penampilan Luki di final perang daftar surga sungguh luar biasa. Dia hanya bertarung satu pertandingan dan lawannya adalah Kiteng, anggota terkuat dari tim kerajaan batu raksasa. Kiteng berada di atas angin untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya dia membalikkan keadaan. Lalu, yang lebih mengejutkan Chuhin adalah seorang pria jangkung yang tingginya hampir 2 meter berjalan keluar dari sisi lain. Itu adalah Kiteng dari kerajaan batu raksasa. Haha, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Chuhin sedikit mengangguk sebagai salam. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut. Dunia ini sungguh cukup kecil. Dia masih bisa bertemu lawan sebelumnya di sini. Namun, Chuhin tidak melakukan konfrontasi langsung dengan mereka berdua. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun, basis budidaya Luki dan Kiteng juga jauh melampaui level mereka sebelumnya. Mereka telah menembus tahap transformasi inti dan memasuki tahap Void Piercing. Hei hei, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah juara daftar surga enam negara. Maaf karena tidak mengenali Anda. Diiringi tawa samar dan lembut, seorang pemuda tampan berjalan ke depan semua orang. Aura dingin yang tak berbentuk dan menusuk terpancar dari tubuhnya. Mata Chuhin sedikit menyipit. Dia telah memperhatikan pemuda ini ketika orang-orang ini pertama kali masuk. Auranya tidak lebih lemah dari Lutian Siang, palm ending. Saudara Chuhin, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Senang bertemu dengan Anda. Pria itu sedikit menangkupkan tinjunya, tapi nadanya tidak sombong sama sekali. Chuhin membalas salamnya dan berkata, Saudaraku, kamu memolok-olokku. Itu hanya nama rendahan, tidak layak disebutkan. Aku ingin tahu apakah kakak adalah Hehe, aku si Zye. Si Zye. Ekspresi Chuhin sedikit berubah saat dia tanpa sadar berkata, Kepunahan tombak, si Zye. Haha, tombak absolut apa? Itu hanya gelar acak yang diberikan oleh beberapa orang usil. Dengan teknik tombaku, bagaimana mungkin itu layak disebut, mutlak. Tombak absolut, salah satu dari tujuh keajaiban absolut. Tidak heran aura pihak lain tidak lebih lemah dari aura Lutian Siang. Ternyata mereka sama-sama terkenal. Namun, dibandingkan dengan arogansi dan arogansi Lutian Siang, si Zye jelas jauh lebih ramah. Terlebih lagi, dia sangat rendah hati. Hehe, kakak si Zye, konon kakak Chuhin mewarisi teknik tombak-tombak iblis Fang Bufan. Bahkan murid langsung tombak hantu Luohan, Ye Wugui, dikalahkan olehnya sejak awal. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian seperti seorang sarjana. Dia melambaikan kipas lipat di tangannya dan melanjutkan, sekarang dia telah bertemu dengan saudara si Zye, murid langsung santo tombak Du Cheng Wang, bukankah kita harus berdebat sedikit dan memperluas wawasan kita? Haha, itu benar. Ghost Spear telah dikalahkan. Selanjutnya, mari kita lihat pertarungan antara Demon Spear dan Saint Spear. Beberapa orang yang berdiri di belakang si Zye mulai membuat keributan. Tombak iblis Fang Bufan, tombak hantu Luohan, tombak suci Du Cheng Wang. Ketiga ahli tombak ini dikenal sebagai tiga raja tombak agung dari prefektur seratus negara. Sebelumnya, selama babak penyisihan pertempuran Ranking Surga selama pertempuran Royal Enam Negara, Chu Hen telah bertarung dengan murid langsung raja tombak hantu, Ye Wu Gui. Pada saat itu, tombak pembunuh iblis yang membatu hampir menyebabkan Ye Wu Gui kehilangan nyawanya di reruntuhan kerajaan kuno tujuh jiwa. Namun, Chu Hen tidak menyangka bahwa si Zye bukan hanya salah satu dari tujuh absolut, absolut tombak, tetapi dia juga murid Saint Speer. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu tidak terlalu mengejutkan. Wajar jika murid Saint Speer dikenal sebagai Speer absolut di kalangan generasi muda. Si Zye memandang Chu Hen dan berkata sambil tersenyum tipis, saya suka berteman melalui seni bela diri. Suatu hari nanti, saudara Chu Hen, jika Anda ada waktu luang, bukanlah ide yang buruk bagi kita untuk berdebat satu sama lain. Si Zye tidak memaksa Chu Hen untuk berdebat dengannya. Sebaliknya, dia mengungkapkan pemikirannya dengan cara yang halus. Karena itu, Chu Hen mau tidak mau memiliki kesan yang baik terhadap si Zye. Dia mengangguk sedikit dan berkata, jika ada waktu, saya pasti akan meminta nasihat saudara si Zye. He he, kalau begitu sudah beres. Ae ya, kapan kalian akan berhenti bicara? Hua Sui sangat tidak puas saat dia menjulurkan kepalanya. Semua orang terkejut. Melihat Kin, Ki, Su, dan Hua di belakang Chu Hen, Ki Teng tidak bisa menahan senyum. Saudara Chu Hen memang beruntung. Saat aku melihatmu dulu, sudah banyak wanita cantik di sekitarmu. Sungguh beruntungnya wanita, sungguh membuat iri. Hahaha. Saudara Ki pasti bercanda. Ini hanya beberapa temanku. Jawab Chu Hen acu tak acu dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Setelah itu, orang-orang di kedua sisi dengan santai bertukar kata dan mulai mengalihkan perhatian mereka ke diagram visualisasi ilusi yang tergantung di dinding istana. Karena kedua belah pihak saling mengenal, dan karena percakapan pertama antara Chu Hen dan si Zye relatif menyenangkan, tidak ada perselisihan mengenai diagram visualisasi ini. Kedua belah pihak mencapai konsensus untuk melihat diagram ini dan belajar darinya. Tidak lama kemudian, seluruh Aula menjadi sunyi. Hanya suara langkah kaki yang bergerak maju mundur di tanah yang terdengar. Diagram visualisasi di depan Chu Hen menggambarkan puncak gunung megah yang memiliki kekuatan untuk memisahkan lima gunung. Di puncak gunung besar itu berdiri sebuah pedang besar. Adegan yang sedikit terdistorsi menyebabkan pedang besar itu tampak sangat aneh, namun juga mengeluarkan aura seperti mimpi. Fu Qin juga tertarik dengan diagram visualisasi ini. Dia berdiri sekitar tiga meter di sebelah kiri Chu Hen dan diam-diam melihat diagram visualisasi. Ada rasa kontemplasi yang tak terlukiskan di matanya. Mengetuk. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahu Chu Hen dengan ringan. Hum. Chu Hen berbalik dan melihat Lucky berdiri di belakangnya tanpa dia sadari. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Lucky dengan suara rendah. Melihat wajah polos pihak lain, Chu Hen pertama-tama melirik sitar di sampingnya, lalu menjauhkan kakinya dari diagram visualisasi dan dengan santai menjawab, ada apa? Aku dengar setelah kamu mengkhianati dinasti bintang suci, kamu pergi ke wilayah angin tersembunyi. Beberapa bulan yang lalu, saya pergi ke sana untuk mencari Anda dan bertemu Long King Yang. Dia bilang kamu pergi berlatih. Oh, Chu Hen sedikit terkejut. Dia berkata dengan tenang, Nona Lucky, menurutku kita tidak sedekat itu, kan? Lucky mengatupkan bibirnya dan berkata, bergabunglah dengan dinasti angin berkabut kami. Apa? Chu Hen tidak mengerti. Ini adalah kehendak Yang Mulia. Dia memintaku untuk pergi ke wilayah angin tersembunyi untuk mencarimu. Dinasti bintang suci memperlakukanmu seperti itu dan tidak layak bagimu untuk tinggal. Yang Mulia sangat mengagumimu dan dia menginginkanmu untuk tetap berada di dinasti kita. Saya menghargai niat baik Yang Mulia Wu Feng, tetapi saya belum berencana untuk bergabung dengan kekaisaran manapun. Tanpa menunggu Lucky selesai, Chu Hen memotongnya. Mengapa? Selama Anda bersedia menjadi warga dinasti angin berkabut, Yang Mulia akan menyetujui permintaan apapun yang Anda miliki. Permintaan apapun boleh, Chu Hen bertanya balik. Lucky mengangguk. Ya, kalau begitu bantu aku menghancurkan dinasti bintang suci. Anda? Tidak bisakah? Lucky terdiam. Dia menatapnya dengan mata besarnya. Kekuatan dinasti angin berkabut secara keseluruhan mirip dengan dinasti bintang suci. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Bahkan jika dua dari enam dinasti besar berperang, mereka tidak akan mengabaikan empat dinasti lainnya. Itulah mengapa saya tidak menyetujui permintaan apapun. Pikirkan tentang itu. Dinasti angin berkabut dapat melindungi Long King Yang dan yang lainnya. Chu Hen menghela nafas lega. Dia menatap mata Lucky dan berkata dengan nada serius, Long King Yang tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Saya merasa terhormat bahwa Yang Mulia dinasti angin berkabut sangat menghargai saya, Chu Hen, tetapi saya benar-benar tidak mau membicarakan hal ini lagi. Setelah kejadian di ibu kota, Chu Hen banyak memikirkannya. Kekuasaan Kekaisaran kejam dan tanpa ampun. Siapapun yang mengancam Kekuasaan Kekaisaran pasti akan diserang. Bahkan jika Chu Hen berpikir untuk bergabung dengan dinasti angin berkabut, dia tidak dapat menjamin bahwa keluarga kerajaan dinasti angin berkabut tidak akan berakhir seperti dinasti Bintang Suci suatu hari nanti. Chu Hen tidak ingin hal yang sama terjadi dua kali. Lalu, Chu Hen berbalik dan berjalan ke gulungan besar yang tergantung di bagian atas istana. Ada tujuh gulungan besar di istana. Tiga digantung di sisi kiri dan kanan, tetapi hanya satu yang digantung di bagian atas istana. Diagram visualisasi ini adalah yang paling mencolok dan juga paling menarik perhatian. Zizu, Zizie, Ki Teng dan yang lainnya berdiri di depan gambar visualisasi ini sambil berpikir keras. Isi gambarnya adalah malam yang gelap, bulan dan bintang redup, dan latar belakang gelap menimbulkan perasaan gelap yang aneh. Selain itu, ada juga sepasang mata yang menyihir pada gambar visualisasi tersebut. Tidak peduli bagaimana seseorang memandang sepasang mata itu, mereka merasa seperti sedang menatapnya. Agak melamun, tapi juga agak kabur dan berputar-putar. Ini adalah ilusi yang diaktifkan oleh mata. Si Zizie bergumam, seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi juga seolah sedang memberitahu Chu Hen. Ilusi yang diaktifkan oleh mata. Chu Hen mengangkat alis dan tersenyum. Saudara si Zizie, apakah kamu belajar sesuatu darinya? 396. Aku benar-benar malu. Aku sudah lama menatap gambar ini, tapi sangat sulit bagiku untuk mendapatkan mood. Chu Hen, kenapa kamu tidak mencobanya? Si Zizie mengangkat tangannya, memberi isyarat mengundang, dan mundur dua langkah. Chu Hen tersenyum sopan, tapi tidak menolak. Ia mulai mengamati gambar visualisasi di depannya. Bintang dan bulan di sembilan langit redup, dan latar belakang gelap menampakkan warna malam yang indah. Dalam lukisan itu, sepasang mata dingin menatap lurus ke arahnya, memberikan perasaan jahat dan keanehan yang tak terlukiskan. Dibandingkan lukisan visualisasi lainnya, gaya lukisan di depan Chu Hen jelas sedikit lebih aneh. Lukisan visualisasi lainnya pada dasarnya memberikan perasaan keagungan dan keagungan, namun isi yang tergambar dalam lukisan ini membuat orang sulit untuk membenamkan diri di dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Terutama sepasang mata dingin itu, sulit untuk melihatnya dalam waktu lama. Semakin lama dia melihatnya, semakin dia merasa tidak nyaman. Perasaan ini seperti menatap orang asing secara langsung. Setelah lebih dari 5 detik, akan ada kecanggungan yang tak terlukiskan. Menggunakan mata untuk mengaktifkan ilusi. Ketertarikan besar muncul di wajah Chu Hen. Faktanya, mata iblis bintang 3 miliknya dapat mempengaruhi keinginan musuh dan menyebabkan mereka memiliki ilusi sementara. Namun, kecepatan halusinasi musuh sangat singkat. Setiap kali Chu Hen menggunakan teknik mata iblis, dia harus mencari waktu yang tepat. Tetapi jika dia menguasai ilusi yang diaktifkan dengan mata, dan menggabungkannya dengan mata iblis bintang 3 miliknya, batasannya akan semakin besar. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa ilusi ini dapat menutupi fakta bahwa dia memiliki batas garis keturunan dari tubuh suci mata iblis. Begitu orang lain ragu, dia dapat memberitahu mereka bahwa itu karena dia telah mengembangkan ilusi ini. Segera, Chu Hen tidak terlalu banyak berpikir. Ia menenangkan diri dan mencoba masuk ke dalam mood gambar visualisasi dihadapannya. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik, seluruh aola sunyi, menjelang akhir, bahkan suara langkah kaki pun berkurang. Di depan gambar visualisasi yang tergantung di tengah aola, hanya tersisa Chu Hen. Si Zee, Nongki, Si Su, dan Lu Ki semuanya memilih untuk menyerah satu demi satu. Meskipun mereka semua tahu bahwa ini mungkin yang paling aneh dari tujuh gambar visualisasi, gaya yang aneh dan suasana yang aneh membuat mereka sulit untuk memahaminya. Setelah mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil, mereka hanya dapat mencoba memahami gambar lainnya. Tentunya untuk alternatif cara memahami suatu gambar visualisasi juga bergantung pada kemampuan pemahaman seseorang. Apalagi di bidang ilusi diperlukan bakat dan kebijaksanaan yang lebih. Hua Su, yang telah menyapu ketujuh gambar visualisasi, masih belum tertarik sedikitpun. Akhirnya, dia hanya duduk di depan pintu istana dan dengan senang hati memakan manisan buah-buahan. Cukup bagi gadis cantik sepertiku hanya mengetahui cara membuat pil, tidak perlu mempelajari ilusi apapun. Selain Hua Su, tidak semua orang tertarik dengan ilusi ini. Bahkan Ki Teng, jenius dari Kekaisaran Boulder, diam-diam menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, Fu Kin, Nong Ki, dan Zee Su semuanya cukup berbakat di bidang ini. Dengan sangat cepat, mereka semua menerima sedikit inspirasi dari beberapa gambar visualisasi. Di depan gambar visualisasi di bagian atas aula, Chu Hen diam-diam menatap sepasang mata di gambar. Di antara selusin orang yang hadir, dialah satu-satunya yang bisa bertahan begitu lama. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa di kedalaman pupil Chu Hen, ada jejak samar cahaya ungu iblis yang melonjak. Dengeng dengungan. Pada saat ini, penglihatan Chu Hen diam-diam mengalami perubahan yang sangat aneh. Dia melihat bahwa gambar di depannya sebenarnya telah terdistorsi. Dalam sekejap, ruang di depan Chu Hen mulai bergetar dan berputar dengan keras. Kemudian, ia mulai berputar, membentuk pusaran air yang sangat besar. Pusaran air yang berputar itu seperti mulut binatang buas yang dalam dan gelap, langsung menelan kesadaran Chu Hen. Ledakan. Setelah beberapa saat berputar seperti mimpi, Chu Hen kemudian memasuki ruang yang aneh dan aneh. Ini adalah ruang yang sangat gelap. Di langit malam, bintang-bintang redup, dan bulan purnama menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya merah suram. Di bawah bintang dan bulan, sepasang mata besar menatap dingin ke arah Chu Hen, dengan pesona iblis yang tak terlukiskan. Di kejauhan, ada gunung dan air. Ada juga pohon dan bunga. Namun semua pemandangan tersebut menghadirkan warna redup, tanpa warna biasanya. Seluruh dunia memancarkan perasaan yang ilusi namun nyata. Seolah-olah seseorang berada dalam mimpi, namun kesadarannya begitu jernih dan cerah. Wow wow. Pada saat ini, tangisan burung gagak yang berisik dan kacau tiba-tiba memenuhi telinga Chu Hen. Segera setelah itu, bayangan merah darah muncul di udara. Bayangan ini dengan cepat berubah menjadi gagak berwarna merah darah. Puluhan ribu burung gagak memenuhi langit, beterbangan di antara langit dan bumi. Pemandangan ini aneh sekaligus spektakuler. Aura yang dikeluarkan oleh sepasang mata yang menggantung di antara langit dan bumi menjadi semakin kuat. Berdiri di depannya, Chu Hen merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung yang mengjulang tinggi. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi lagi. Ruang di atas Chu Hen samar-samar terpelintir dan menjadi tidak stabil. Segera setelah itu, sepasang mata ungu yang mempesona muncul secara menakjubkan di bentangan langit dan bumi ini. Aura yang kuat memenuhi langit dan menyapu ke segala arah. Berdiri di langit, ia menghadap ke langit seperti mata dewa iblis kuno, mengamati semua makhluk hidup. Wow, 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 wow. Puluhan ribu burung gagak berwarna merah darah menangis lebih riang. Aliran udara yang tajam dan cepat mengangkat pakaian Chu Hen, dan mata yang dalam juga bersinar dengan cahaya ungu. Mata iblisku cukup untuk mengendalikan keterampilan ini. Chu Hen mengangkat alisnya dan berteriak dalam hatinya, saya akan menerima keterampilan ini. Berdengung. Pada saat berikutnya, cahaya ungu keluar dari mata Chu Hen, dan gelombang energi yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Segera setelah itu, sepasang mata iblis dan menawan yang melayang di depannya perlahan menghilang. Di seluruh ruang independen, satu-satunya yang tersisa hanyalah sepasang mata ungu seperti dewa iblis di belakang Chu Hen. Burung gagak berwarna darah yang memenuhi langit dan menutupi bumi mengelilingi Chu Hen, berkicau gembira. Mereka tampak sangat bersemangat. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu dengan tenang. Ketika Chu Hen terbangun dari kondisi pencerahan, dia diikuti oleh sepasang mata aneh di sekelilingnya. Apa yang salah? Chu Hen berbalik dan melihat ke kerumunan. Apakah kamu tahu sudah berapa lama kamu berdiri di sini? Lu Ki bertanya. Dua hari, menurutku. Kamu tahu? Ya, apakah ada yang salah? Begitu dia mengatakan ini, semua orang tiba-tiba terdiam. Kita harus tahu bahwa sebelumnya, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di depan diagram selama setengah jam. Chu Hen, sebaliknya, berdiri di sana selama dua hari. Terlebih lagi, nadanya seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Ini benar-benar membuat orang merasa tidak berdaya. Saudara Chu, bagaimana kabarnya? Si Zeyai berjalan dengan senyuman tipis di matanya. Setelah sekian lama, kamu pasti mendapat banyak keuntungan, bukan? Chu Hen tersenyum, sedikit. Benar-benar, Hua Sui dengan cepat berlari mendekat dengan mata berbinar. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ilusi macam apa itu? Cepat tunjukkan pada kami. Saya kira tidak demikian. Chu Hen menolak. Jangan, Hua Sui dengan cepat menarik lengan Chu Hen dan menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan. Meskipun aku terlalu malas untuk mempelajari keterampilan ilusi, aku lebih suka melihat orang lain melakukannya. Aku akan menunjukkannya padamu. Si Zeyai, Fukin, Luki, dan yang lainnya semuanya memandang dengan antisipasi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Chu Hen memandang Hua Sui dan tersenyum tipis. Hua Sui, apakah kamu dekat dengan saudara Si Zeyai? Tidak dekat. Apa yang salah? Kalau kamu tidak dekat, kenapa kamu memegang tangannya? Benarkah? Hua Sui menatap kosong, lalu menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia langsung tercengang. Orang lain yang hadir juga tercengang. Mereka melihat Hua Sui dengan jelas menarik lengan Chu Hen, tapi sekarang, dia menarik si Zeyai. Hua Sui sangat terkejut sehingga dia segera melepaskan lengannya dan menatapnya dengan bingung, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan padaku? Saat kamu berlari di depan Chu Hen tadi, kamu sudah berada di bawah ilusi. Zisu dengan lembut membuka mulutnya dan menjelaskan, jadi, tangan yang kamu pegang bukanlah tangan Chu Hen, tapi tangan Sise. Semua orang tiba-tiba menyadari. Mata Hua Sui membelalak dan dia memarahi, kamu jahat sekali. Beraninya kamu memberikan ilusi padaku. Mari kita lihat apakah kamu masih berani penasaran di masa depan. Chu Hen tersenyum. Tidak bisakah aku penasaran? Yang lain juga tersenyum, tapi sedikit banyak ada ekspresi takjub di wajah mereka. Baru saja, ilusi Chu Hen tidak hanya ditujukan pada Hua Sui, yang lain juga memiliki ilusi yang sama. Mampu membuat semua orang berhalusinasi tanpa ada yang menyadarinya, langkah ini sungguh mengagumkan. Tentu saja, tidak semua orang tertipu oleh Chu Hen. Setidaknya dari senyuman lembut di wajah si Zee, mereka tahu bahwa dia telah menyadari sesuatu. Ekspresi Fukin juga relatif tenang. Dia juga telah mengetahui trik kecil Chu Hen. Namun, Chu Hen hanya menunjukkan sedikit kahliannya dan tidak menggunakan banyak kekuatan. Sudah hampir waktunya untuk berangkat. Fukin berkata dengan tenang. Semua orang menganggup dan pandangan si Zee beralih ke diagram visualisasi di dinding sekitarnya. Setiap diagram visualisasi ini, jika ditempatkan di luar, akan menjadi harta karun yang akan diperjuangkan orang sampai mati. Kakak Chu, kalian yang duluan. Dari tujuh diagram, kalian akan mendapatkan empat dan kami akan mengambil tiga. Bagaimana menurutmu? Chu Hen tersenyum, seperti yang dikatakan saudara si Zee. Segera, semua orang mulai membagi tujuh diagram. Chu Hen secara alami mengambil diagram visualisasi yang menggunakan matanya untuk mengaktifkan ilusi. Dia belum sepenuhnya memahami isinya, jadi dia masih perlu memvisualisasikannya di masa depan. Yang dipegang kinfukin adalah lukisan pedang besar yang berdiri di puncak gunung besar. Nongki dan Zee Su masing-masing punya miliknya sendiri. Si Zee, Luki, dan seorang pemuda lain yang berpakaian seperti seorang sarjana masing-masing mengambil satu. 397. Gemuruh. Bersamaan dengan cipratan air, belasan sosok muda melompat ke tepian sungai yang berarus deras. Sebelum semua orang sempat mengamati sekeliling, awan gelap pekat yang menyelimuti 10.000 bisrich memasuki mata mereka. Di dalam awan gelap, ada cahaya aneh yang berkelap-kelip, menutupi langit, menghalangi matahari dan bulan, menutupi gunung dan sungai, dan menutupi sekeliling. Ini menimbulkan rasa penindasan terlukiskan. Mengapa kita di sini? Luki melihat sekeliling yang asing dengan ekspresi tercengang. Si Zee, Ki Teng, dan yang lainnya juga tercengang. Aneh, saat kita masuk ke dalam air, kita jelas-jelas berada di lembah. Tempat sialan ini menjadi semakin misterius. Chu Hen, dari mana kamu memasukkan air itu? Apakah itu di sini? Luki kembali menatap Chu Hen dan yang lainnya. Tidak. Chu Hen menggelengkan kepalanya dan menjawab, kami bergerak mengikuti arus bawah, jadi saya tidak tahu seberapa jauh kami dari tempat kami sebelumnya. Mata si Zee sedikit menyipit, dan kemudian dia berkata, ini kemungkinan besar adalah wilayah dalam dari 10 ribu bisrich. Bagi kami, ini adalah area berbahaya yang tidak boleh kami masuki secara sembarangan. Mengapa kita tidak mengakhiri perjalanan kita di sini? Kembali. Kakak si Zee, karena kita sudah berada di sini, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu mengapa punggung bukit 10 ribu binatang buas belum damai akhir-akhir ini? Pemuda yang memegang kipas lipat dan berpakaian seperti seorang sarjana berkata ragu-ragu. Lebih baik tidak melakukannya. Kiteng menolak dan berkata, rumor mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, punggung bukit 10 ribu binatang adalah tempat di mana iblis disegel. Tidak ada yang tahu jenis naga jahat dan harimau beracun apa yang tersembunyi di sini. Rumor tetaplah rumor. Terlebih lagi, bukankah tujuan kita di sini adalah untuk menyelidiki wilayah dalam? Kiteng menggelengkan kepalanya, lalu menatap si Zee dan berkata, mari kita dengarkan kakak si Zee. Di grup ini, budidaya si Zee adalah yang tertinggi, jadi dia tentu saja adalah pemimpinnya. Si Zee tersenyum tipis, lalu dia menatap Chuhen dan berkata, kakak Chu, bagaimana dengan kalian? Haruskah kita masuk lebih dalam ke 10 ribu bis rij atau kembali? Chuhen tidak segera menjawab pertanyaan pihak lain. Sebaliknya, dia melihat awan gelap seperti gelombang hitam yang berkumpul di langit di atas sembilan surga. Banyak puncak terjal yang mengelilingi pegunungan misterius. Berbagai oman binatang buas yang membuat jantung berdebar-debar terdengar dari jauh melalui aliran gunung. Chuhen melirik Fukin, Hua Sui, dan orang lain di sampingnya, lalu menjawab, kamu harus melakukan apa yang kamu inginkan dengan kemampuanmu. Kembali. Meskipun Chuhen sangat ingin tahu tentang apa yang ada di balik punggung gunung, berdasarkan pemahaman dasarnya tentang 10 ribu bis rij, demi keamanan, Chuhen tidak mau mengambil risiko ini. Lebih tepatnya, dia tidak ingin mengambil risiko ini dengan mereka berempat. Si Zee mengangguk, saudara Chu benar, seseorang harus bertindak sesuai dengan kemampuannya. Lagi pula, beberapa sekte besar di negara seratus negara telah mengirim orang ke sana. Kebenarannya akan terungkap cepat atau lambat, jadi jangan terlibat dalam kekacauan ini. Yang lain tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk setuju. Segera, malam tiba. Kabut tebal menutupi 10 ribu bis rij di malam hari. Kabut kabur menyebabkan banyak masalah bagi pergerakan semua orang. Menjelang akhir, semua orang hampir tidak dapat membedakan antara utara, selatan, timur, dan barat, apalagi meninggalkan 10 ribu bis rij. Tidak punya pilihan, semua orang hanya bisa berhenti dan beristirahat untuk sementara waktu. Di tengah tumpukan puing, api unggun menyala dengan dahsyat, memancarkan suhu yang menenangkan. Nongki, ada apa? Mengapa kamu terlihat sangat pucat? Zisumao tidak mau bertanya dengan cemas ketika dia melihat wajah Nongki sedikit pucat dan gugup. Chuhen, Hua Sue, dan Fu Kin juga memandangnya dengan bingung. Nongki sedikit mengerucutkan bibir merahnya dan menggelengkan kepalanya. Aura menakutkan itu terlalu dekat dengan kita. Aura yang menakutkan. Aura apa? Fu Kin bertanya. Kakak senior Fu Kin, kamu tidak tahu, tetapi ketika kami datang ke sini untuk mencarimu, Indra kakak senior Nongki terganggu oleh aura yang tidak diketahui, jawab Hua Sue. Dia kemudian bertanya kepada Nongki, kakak senior Nongki, apakah itu aura menakutkan yang kamu sebutkan? Ekspresi Nongki dipenuhi kebingungan. Sepertinya dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku, aku tidak tahu. Chuhen sedikit mengernyit dan segera menghiburnya, mungkin kamu terlalu lelah beberapa hari ini. Kami tidak merasakan sesuatu yang aneh. Selamat istirahat malam ini. Jangan memikirkan hal lain. Oke, Nongki mengangguk ringan dan ekspresinya sedikit melembut. Kelainan Nongki menyebabkan semua orang sedikit banyak merasa bingung dan tidak nyaman. Di sisi lain, si Zee, Lucky, dan yang lainnya juga tampak berpikir. Malam berlalu. Setelah beres-beres sederhana, semua orang bersiap untuk berangkat. Namun, saat kabut meredah, semua orang menyadari bahwa mereka sudah jauh dari rute yang mereka lalui kemarin. Sebuah gunung besar muncul di depan mereka. Itu berkelok-kelok seperti seekor naga yang merangkak di tanah, tampak megah. Namun, di atas gunung, awan gelap yang berkumpul semakin tebal. Sepertinya bisa runtuh kapan saja. Sepertinya kita salah arah kemarin. Bukan saja kita tidak keluar, tapi kita juga semakin dalam. Kita yang berkata tanpa daya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Lucky bertanya pada si Zee dan Chuhen. Keduanya sedikit terdiam. Mereka tidak menyangka 10 ribu bisrich begitu kokoh. Semua orang hampir pusing karena berjalan-jalan. Si Zee hendak menjawab ketika matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata dengan suara rendah, seseorang datang. Oh! Semua orang terkejut. Benar saja, bersamaan dengan suara gemerisik, dua sosok muda, satu laki-laki dan satu perempuan, muncul di hutan lebat di depan mereka. Keduanya mengenakan jubah putih bulan dan memegang pedang bersarung di tangan mereka. Kamu berasal dari sekte mana? Keduanya melirik Chuhen, si Zee, dan yang lainnya. Pemuda itu yang pertama bertanya. Nada suaranya relatif tenang, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Si Zee tersenyum dan menangkupkan tinjunya, saya si Zee. Saya bukan anggota sekte manapun. Saya orang yang bebas dan tidak terkekang. Bolehkah saya tahu siapa kalian berdua? Ahli tombak, si Zee. Keduanya menunjukkan keheranan di wajah mereka, dan sikap mereka menjadi lebih sopan. Jadi itu salah satu dari tujuh absolut, Master Tombak, si Zee. Kamu terlalu baik, jawab si Zee sopan. Aku Linan Hai, murid pelataran dalam dari sekte Seribu Bangau. Ini adalah adik perempuanku, Jisier. Sekte Seribu Bangau. Mata Chuhen berbinar saat mendengar ini. Dia buru-buru mengambil dua langkah ke depan dan berkata, Kakak Senior Li, bolehkah saya tahu jika ada wanita bernama Silan di sekte Anda? Oh, apakah Anda kenal Kakak Senior Silan? Memang benar. Bolehkah saya tahu bagaimana kabarnya? Saya ingin berkunjung ke sekte Seribu Bangau di masa depan. Haha, kenapa kamu harus pergi ke sekte Seribu Bangau? Kakak Senior Silan berada di 10.000 bisrich. Apa? Chuhen bahkan lebih terkejut lagi. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Di mana dia? Melihat reaksi Chuhen, semua orang penasaran. Hubungan apa yang dia miliki dengan Silan? Linan Hai juga bingung. Namun, karena Chuhen bersama dengan Master Tombak, si Zee, kemungkinan besar dia bukanlah orang yang licik. Dia segera menganggup dan berkata, semuanya, silakan ikuti kami. Sejak Silan ada di sini, Chuhen tidak perlu khawatir tentang hal lain. Pada saat ini, rasa ingin tahu si Zee benar-benar muncul. Sekarang setelah dia bertemu dengan seorang murid dari sekte Seribu Bangau, dia tidak lagi mengerti tentang situasi di 10.000 bisrich. Si Zee bertanya, Saudara Mudali, apakah kalian semua di sini untuk menyelidiki kelainan di 10.000 bisrich di bawah perintah sekte? Ya. Kalau begitu, apakah nyaman bagiku untuk memberitahumu tentang kemajuanmu? Jika itu orang lain, Li Nanhai mungkin akan mengabaikannya. Namun, sebagai salah satu dari tujuh absolut, si Zee, semua orang pasti ingin menjilatnya. Haha tentu saja, Li Nanhai tersenyum rendah hati. Pada saat yang sama, dia melirik Chuhen dan berkata, lebih dari sebulan yang lalu, sekte Seribu Bangau menerima berita bahwa 10.000 bisrich sangat gelisah akhir-akhir ini. Binatang iblis yang tinggal di sini menjadi gelisah tanpa alasan, dan segala macam fenomena telah terjadi. Setelah itu, sekte tersebut mengeluarkan perintah. Kakak senior Silan memimpin sekelompok lebih dari selusin murid dari sekte Seribu Bangau kami untuk menyelidiki masalah ini. Pada akhirnya, kami menyadari bahwa itu karena altar pengorbanan kuno. Altar pengorbanan kuno. Semuanya sedikit terkejut, dan mereka mengungkapkan ekspresi penasaran. Altar pengorbanan macam apa itu? Lukilah yang menanyakan pertanyaan ini. Itu adalah altar pengorbanan yang sangat besar, sangat kuno, dan sangat aneh. Li Nanhai menekankan nadanya tiga kali, dan matanya sama-sama menunjukkan keseriusan dan kegugupan yang luar biasa. Ada banyak pilar batu aneh di altar, dan pilar batu itu bertatahkan banyak rantai. Rantai itu kuat sampai-sampai artefak roh tidak bisa membelahnya. Terlebih lagi, ada tumpukan tulang yang tak terhitung jumlahnya di bawah altar. Titik-petik 2 Apakah karena tulang putih itu? Hua Sue tiba-tiba berteriak. Semua orang tercengang sekali lagi. Ketika mereka melihat ke depan, pemandangan putih muncul di depan mata mereka. Tumpukan tulang menutupi seluruh pegunungan di depannya. Dilihat dari jauh, hanya ada tulang putih sejauh mata memandang, dan tulang-tulang ini adalah tulang binatang iblis. Angin dingin yang menusuk bertiup, membawa rasa dingin yang tak terlukiskan. Bahkan Chuh Henn dan si Zae merasa merinding saat menyaksikan pemandangan di depan mereka. Apa sebenarnya yang menyebabkan ini? Chuh Henn bertanya. Kami belum tahu. Linan Hai mengucapkan kalimat yang jelas dan berat, namun, kerangka ini muncul di sekitar altar aneh itu, jadi saya yakin itu pasti ada hubungannya dengan itu. Kami mengirimkan pemberitahuan ke sekte tersebut tiga hari yang lalu, dan saya yakin sekte tersebut akan segera membalas. Sebelumnya kami hanya bisa diam di sini dan terus mengamati keadaan. Semua orang menginjak tulang putih itu, dan suara patah tulang terdengar. Sementara semua orang bergerak maju dengan banyak pertanyaan di benak mereka, ekspresi Nong Ki menjadi semakin jelek, dan dia merasa semakin tidak nyaman. 398. Gunung 10 ribu binatang itu tinggi dan terjal, dikelilingi oleh pegunungan yang tak berujung. Di atas sembilan langit, awan gelap menutupi langit, dan cahaya aneh berkedip-kedip. Di bawah berkumpulnya awan gelap, ada sebuah altar besar. Ini adalah altar yang sangat kuno, dan memancarkan aura kuno dan terpencil yang kuat. Altar didirikan di puncak gunung, dan dikelilingi oleh gunung dan puncak. Dari jauh, tampak seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Di atas altar berdiri pilar batu hitam gelap. Setiap pilar batu tingginya seratus meter, dan diameternya lebih dari tiga meter. Pilar batu yang menjulang ke langit tersebar di seluruh altar, dan tampak seperti paku surgawi berkarat melilit setiap pilar batu. Auranya kuno dan dingin, dan memberikan perasaan agung dan mengejutkan saat melilit pilar batu. Altar itu jelas berlapis. Bagian tengahnya adalah platform, dan keempat sisinya adalah lapangan. Saat ini, di lapangan kosong di bawah altar, sudah ada dua tim yang berkumpul. Kedua tim tidak saling mengganggu atau berkomunikasi satu sama lain. Mereka duduk di dua tempat berbeda dan menunggu. Jika seseorang melihat lebih jauh ke alun-alun, mereka akan melihat jalan setapak yang dipenuhi tulang. Tumpukan tulang yang tak berujung itu seperti gunung, dan tampak seperti neraka asura yang legendaris, suram dan menakutkan. Seorang wanita muda dengan rambut ungu panjang berdiri di tepi alun-alun kuno. Matanya yang jernih diam-diam menatap tulang putih binatang iblis di depannya. Sebuah pemikiran samar muncul di wajah cantiknya. Kakak senior Silan, menurut kecepatan normal, sekte akan mengirimkan instruksi baru dalam tiga hari. Seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun berjalan ke sisi Silan dan berkata, pikiran Silan sepertinya terputus. Dia mendongat dan sedikit mengangguk, aku tahu. Kakak senior Silan, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Baiklah, gadis itu mengerutkan bibirnya, lalu pandangannya beralih ke tim lain. Dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan, sekte hujan ilusi benar-benar menjengkelkan. Ada tempat yang sangat besar di dekat sini, tapi mereka hanya perlu duduk di depan kita. Sungguh merusak pemandangan. Silan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Biarkan saja mereka. Gadis itu mengangguk dan melihat ke tempat lain. Dia melihat dua sosok familiar mendekat dari jauh. Kakak senior Nanhai dan kakak senior Siyar telah kembali dari patroli mereka. Mata gadis muda itu berbinar ketika dia melanjutkan, eh, siapa orang-orang itu? Saat mereka berbicara, Li Nanhai sudah berlari mendekat. Orang-orang dari sekte hujan ilusi. Li Nanhai pertama kali memandang kelompok orang lain dengan heran. Dia tidak menyangka orang-orang dari sekte hujan ilusi akan tiba tepat setelah dia keluar untuk berpatroli. Kakak senior Li, siapa orang-orang di belakangmu itu? Gadis itu bertanya. Li Nanhai berbalik dan mengangkat tangannya. Kakak senior Siyan, lihat siapa yang datang. Hem. Siyan tertegun, dan tatapannya mengikuti arah yang ditunjuknya. Segera setelah itu, sosok muda yang familiar memasuki pandangannya. Wajah tampan yang agak kurus itu bersudut, dan seolah-olah diukir dengan pisau pahat. Senyuman hangat itu perlahan menyebar ke seluruh wajahnya. Tubuh Siyan sedikit gemetar, dan matanya yang indah diliputi keterkejutan. Chu Hen. Suara lembutnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Chu Hen mengangguk sambil tersenyum. Mentor, lama tidak bertemu. Mentor. Orang-orang di kedua sisi tercengang. Apakah kamu bercanda? Chu Hen adalah murid Siyan. Wow, mentor yang sangat muda. Huak Sui berseru kaget. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan dia sebenarnya sangat cantik. Pantas saja dia bersikeras untuk datang. Fukin, Nongki, Sisu dan yang lainnya juga diam-diam terkejut dengan kecantikan Siyan. Sebenarnya, mereka berempat bisa dianggap sebagai wanita cantik kelas atas. Namun, mereka sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Siyan. Setelah itu, Chu Hen buru-buru naik ke altar dan berjalan ke arah Siyan. Ia berkata, Mentor, saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Saya berniat mengunjungi Anda di Sekte Seribu Bango setelah punggung bukit binatang buas segudang. Siyan juga sangat terkejut. Mata indahnya sedikit bergetar saat dia menatap Chu Hen, dan ekspresi sedikit maaf terlihat di alisnya yang indah. Saya baru saja keluar dari budidaya pintu tertutup dua bulan lalu, dan saya baru mengetahui tentang apa yang terjadi pada Anda di Ibu Kota Kekaisaran. Saya benar-benar minta maaf atas hal itu. Apa yang kamu katakan, Mentor? Ekspresi suram melintas di mata Chu Hen, dan dia berkata dengan suara yang jelas, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Mentor. Belum lagi kamu telah meninggalkan Ibu Kota Kekaisaran pada saat itu, jadi tidak perlu meminta maaf. Untuk itu, Siyan sedikit menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Bertahun-tahun yang lalu, dia memasuki budidaya pintu tertutup setelah kembali ke Sekte Seribu Bangau, dan dia sama sekali tidak menyadari kejadian di dunia luar. Dia baru mendengar tentang kejadian di Ibu Kota Kekaisaran Dinasti Bintang Suci dua bulan lalu ketika dia keluar dari budidaya pintu tertutup. Dia awalnya bermaksud untuk menyelidiki keberadaan Chu Hen, tetapi Sekte tersebut malah mengirimnya ke Miriat Bisrich. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke Miriat Bisrich, dan mereka bertemu di sini. Haha, aku sudah lama mendengar tentang si kecantikan dari Sekte Seribu Bangau. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu. Tepat pada saat ini, si Zaye memimpin yang lain ke Alun-Alun. Dia menangkupkan tinjunya sedikit dan berbicara dengan rendah hati dan sopan. Saya si Zaye. Salam kakak senior silan dari Sekte Seribu Bangau. Tombak mutlak, si Zaye. Semua murid dari Sekte Seribu Bangau terkejut, dan bahkan kelompok dari Sekte Hujan Ilusi melontarkan tatapan kaget dan bingung. Silan sedikit terkejut, tapi dia menganggup dengan sopan sebagai jawaban. Tuan Muda si Zaye, Anda terlalu baik. Dibandingkan dengan tujuh absolut, silan merasa malu. Setelah berbahasa basi, Chu Hen, si Zaye, dan yang lainnya melirik orang-orang dari Sekte Hujan Ilusi. Sekte Hujan Ilusi adalah sekte yang terutama mengembangkan teknik ilusi. Itu dianggap sebagai sekte yang agak istimewa. Chu Hen tahu betul bahwa Sekte Hujan Ilusi memiliki mutiara jiwa bintang. Wanita itu tidak ada di sini. sedikit mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat. Tuan Muda si Zaye, apakah Anda berbicara tentang Huan Jue Xiaoruomen? Li Nanhai bertanya. Si Zaye tersenyum dan tidak menyangkalnya. Jika Huan Jue Xiaoruomen ada di sini, Sekte Hujan Ilusi pasti akan dipimpin olehnya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berkulit putih dengan tubuh sedang dan penampilan halus. Dia tidak melihat Xiaoruomen, jadi dia mungkin tidak ada di sini. Oh benar, instruktur, apa yang terjadi di sini? Keingin tahuan Chu Hen terguncang. Bibir merah Silan sedikit terbuka saat ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Saya tidak terlalu yakin tentang spesifiknya, tapi saya dapat menyimpulkan bahwa itu ada hubungannya dengan hal-hal itu. Tatapan Silan menunjuk ke pilar batu hitam yang menopang langit di atas altar. Oh. Chu Hen sedikit mengernyit saat kebingungan di matanya semakin dalam. Dia bertanya lagi, bisakah kita pergi ke sana dan melihatnya? Tentu, tapi jika kita terlalu dekat dengan pilar batu, akan terasa tidak nyaman. Mengerti. Dengan rasa ingin tahu, diiringi Silan, Chu Hen, Shizeye, Fukin, Luki, dan yang lainnya berjalan menuju altar pusat. Korosi yang terjadi selama ratusan dan ribuan tahun telah menyebabkan tangga altar kuno berlubang. Di sela-sela batu bata, banyak tanah yang gembur. Melangkah ke altar dan berdiri di depan pilar batu yang menopang langit, semua orang, termasuk Chu Hen, merasakan keluasan. Sikap mereka yang mengesankan sangat agung, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Aura kuno dan sunyi mengalir ke arah mereka. Ada sekitar seratus pilar batu hitam ini, dan jarak antara setiap pilar batu berbeda-beda. Rantai besi berkarat yang melingkari pilar batu seolah menceritakan kisah masa lalu. Benda apa ini? Kiteng mengutuk dengan suara rendah saat dia tanpa sadar berjalan menuju pilar batu yang paling dekat dengannya. Ketika dia berada dua meter darinya, ekspresi Kiteng jelas berubah. Perasaan yang sangat tidak nyaman memaksanya mundur. Apa yang salah? Orang dungu, Lu Ki bertanya. Pusing, mual, mual. Itu karena kamu hamil, sembur Hua Sui. Hua Sui, jangan kasar, tegur Fu Kin pelan. Kiteng terdiam. Yang lain merasa geli. Kemudian, si Zee pun melangkah maju dan merasa tidak nyaman. Namun, dia baru melangkah mundur ketika jaraknya sekitar satu meter dari pilar batu. Tampaknya hal ini terkait dengan tingkat kultivasi individu. Mungkinkah ini tanah penyegelan iblis dari seribu tahun yang lalu? Lu Ki melanjutkan. Yang lain menggelengkan kepala dengan ragu. Bagaimanapun, tanah penyegelan iblis hanyalah rumor di dunia luar. Itu belum pernah terbukti, jadi tidak ada yang bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Mata Cu Hen menyipit saat dia menatap pilar batu hitam di depannya dengan hati-hati. Kekuatan mata iblisnya dilepaskan secara diam-diam, dan cahaya ungu samar muncul di kedalaman pupilnya. Dengeng dengungan. Seiring dengan gelombang energi yang tidak jelas dan kuat, ruang visual di depan Cu Hen mengalami perubahan yang aneh. Ini. Hati Cu Hen sedikit bergetar. Dia melihat di dalam setiap pilar batu, sebenarnya ada bola lampu merah. Bola lampu merah itu melonjak dengan aura yang sangat mengamuk. Kekerasan dan ganas, marah dan aneh. Ini memberi orang perasaan bahwa ada makhluk menakutkan dan ganas yang tertekan di dalam. Segera setelah itu, Cu Hen menemukan bahwa lampu merah di dalam setiap pilar batu hitam terhubung ke langit di atas surga ke-9. Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Awan gelap pekat yang berkumpul di langit telah menyelimuti seluruh altar. Untayan cahaya merah terjalin dengan awan gelap pekat, dan itu sangat aneh. Kelainan baru-baru ini di 10.000 bisric memang terkait dengan altar ini. Cu Hen telah menerima konfirmasi dari ini. Tapi apa tujuan dari semua ini? Cu Hen terus menyelidiki dengan mata iblisnya tanpa mengedipkan mata. Awan gelap menyelimuti langit, menutupi matahari dan bulan. Di dalam, ada cahaya merah aneh yang berkedip. Cu Hen mengaktifkan kekuatan mata iblisnya dengan sekuat tenaga, mencoba melihat cahaya aneh itu dengan jelas. Aura yang sangat kejam dan sombong tiba-tiba menekan Cu Hen. Kemudian, dalam cahaya aneh, sepasang mata yang sedingin binatang buas kuno menatap dingin ke arah Cu Hen. 399. Ledakan. Aura yang sangat kejam dan mendominasi menyapu dari sembilan surga, langsung menekan Cu Hen. Di dalam awan gelap yang menutupi matahari, sepasang pupil sedingin es yang seperti milik binatang buas purba langsung berhadapan dengan sepasang pupil iblis Cu Hen. Dalam sekejap, hati Cu Hen bergetar hebat. Seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Pupil ungu tua miliknya langsung berubah menjadi hitam normal. Kekuatan murid iblis bintang 3 langsung ditekan oleh aura menakutkan. Cu Hen, ada apa? Silan sedikit mengernyit, sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Mata semua orang saling melirik. Cu Hen mengepalkan tangannya sedikit, dan seluruh tubuhnya sedikit linglung. Benda apa tadi? Mata yang terlihat oleh cahaya merah pekat sangatlah menakutkan, itu pastinya bukan mata manusia. Mereka dingin, acuh tak acuh, dan memancarkan keagungan tertinggi yang memandang rendah semua makhluk hidup. Saya baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Cu Hen menghela nafas lega, alisnya dipenuhi dengan rasa kesungguhan yang kuat. Dia memandang Silan, Sizeye, dan yang lainnya, dan berkata, Guru, Saudara Sizeye, tidak aman untuk tinggal lama di sini. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Meninggalkan. Semua orang tercengang. Kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Tapi kita harus tetap di sini dan menunggu kabar dari Sekte, kata Linan Hai. Mundur lebih jauh dan tunggu. Jawab Cu Hen dengan ekspresi datar. Meskipun Cu Hen tidak dapat memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Aura itu begitu kuat yang belum pernah diatemui sebelumnya. Aura yang bisa langsung menekan kekuatan tubuh suci mata iblis, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat kulit kepalanya kesemutan. Tapi melihat betapa seriusnya Cu Hen, Silan mengangguk ringan, bibir merahnya sedikit terbuka, dan berkata, Baiklah, Ayo mundur 10 mil dulu. Sizeye tentu saja tidak keberatan. Meskipun dia dan Cu Hen baru mengenal satu sama lain dalam waktu singkat, keduanya rukun. Terutama dari awal hingga akhir, Sizeye tidak bisa memahami Cu Hen. Yang terakhir ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia percaya bahwa dia tidak akan tiba-tiba meminta semua orang pergi tanpa alasan. Dia pasti menemukan sesuatu. Cu Hen, Sizeye, yang lainnya, dan murid dari Sekte Seribu Bangau yang dipimpin oleh Silan segera bersiap untuk pergi. Tim ilusori Reine Sekte secara alami melihat ke dalam kebingungan. Dia telah tinggal di sini dengan sangat baik. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Kakak senior si, Tuan Muda Sizeye, apa yang kamu temukan? Seorang pemuda berwajah lembut berdiri dan memanggil mereka. Meskipun Sekte Hujan Ilusi tidak banyak berinteraksi dengan Sekte Seribu Bangau, ini adalah punggung bukit binatang buas segudang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh informasi berguna dari mereka. Semua orang menghentikan langkahnya. Cu Hen ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, ini mungkin benar-benar, negeri penyegel setan, yang dikabarkan di dunia luar. Saya menyarankan Anda untuk menjauh. Sekte Hujan Ilusi adalah salah satu sekte yang merebut mutiara jiwa bintang dari kerajaan kuno tujuh jiwa saat itu. Berdasarkan prasangkanya, Cu Hen tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Hujan Ilusi. Namun, karena yang lain sudah bertanya, tidak masuk akal baginya untuk mengabaikan mereka. Sebagai tanggapan, Cu Hen hanya bisa memberikan penjelasan sederhana. Ketika mereka mendengar jawaban Cu Hen, orang-orang dari Sekte Hujan Ilusi merasa sedikit gelisah. Mereka terkejut dan ragu. Namun, pria berkulit putih itu bahkan tidak mengedipkan mata. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Saudara muda Su, jika mereka ingin pergi, biarkan saja mereka pergi. Mengapa kamu harus bertanya? Nada acu-ta'acunya bercampur dengan sedikit kesembronoan dan ketidakpedulian. Rupanya, pihak lain mendengus menghina kata-kata Cu Hen. Heh, sungguh percaya diri. Si Zaye mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, Ku dengar Sekte Hujan Ilusi baru-baru ini menghasilkan cukup banyak orang jenius. Aku ingin tahu kamu termasuk yang mana. Namaku yang rendahan bahkan tidak layak untuk disebutkan. Karena kamu bahkan tidak berani menyebutkan namamu, kamu masih punya keberanian untuk bersikap tinggi dan perkasa di sini. Si Zaye mencibir. Huff, pria itu menjawab sambil menyeringai sembrono, saya tidak menyebutkan nama saya bukan karena saya tidak berani, tetapi karena saya tidak mau. Namun, saya punya nasihat. Tidak semua orang di tujuh absolut itu layak menyandang gelar itu. Di negara seratus kerajaan, ada banyak orang yang bisa menggantikan gelar itu. Sarkasme, sarkasme telanjang. Rasa dingin melintas di mata si Zaye. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia mengangkat bahunya dan berkata, saya setuju dengan kalimat ini. Tapi, aku masih ingin bertanya, siapa namamu? Hahaha. Si Zaye tanpa basa-basi mengejek pria itu karena tidak bernama. Hah, pria itu mendengus dan mengabaikannya. He he, aku mendengar suara tawa, master tombak, saat aku tiba. Aku ingin tahu peristiwa mengembirakan apa yang pernah kamu alami. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar ke arah mereka. Setelah itu, sekelompok lebih dari 20 orang mendekat dari jauh. Ada juga aura pembunuh yang dingin. Aura ini membuat semua orang yang hadir merasa sangat tidak nyaman. Sekte Shuro. Di negara seratus kerajaan yang luas, hanya orang-orang dari Sekte Shuro yang memiliki aura pembunuh yang begitu kuat. Ini adalah Sekte yang memuja pertempuran. Persaingan dalam Sekte itu kejam dan semua muridnya berani dan suka berperang. Chu Hen, yang hendak menuju ke Sekte Shuro, mau tidak mau memeriksa kelompok di depannya dengan cermat. Masing-masing dari mereka memancarkan aura ganas seperti binatang buas. Terutama orang yang berjalan di depan. Matanya setajam mata serigala, dan aura sedingin es yang dipancarkannya sepertinya adalah hasil dari pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Mata si Zeyai menjadi dingin. Jakunnya terangkat ke atas dan ke bawah saat dia mengucapkan beberapa kata dengan jelas dan tegas. Sabar berakhir, serigala berdiri. Begitu ini dikatakan, ekspresi orang-orang di sekitarnya sedikit berubah. Sabar berakhir, serigala berdiri. Dia benar-benar sosok yang ganas. Langli menduduki peringkat kedua di antara tujuh Ultimate Geniuses, jadi jelas betapa tangguhnya dia. He he, si cantik si, kamu di sini juga. Lama tak jumpa. Langli berjalan ke pintu masuk halaman dan menatap silan dengan tatapan menggoda. Detik berikutnya, semua murid dari Sekte Seribu Bango menghunus pedang mereka secara serempak, dan semuanya menunjukkan ekspresi marah. Alis silan yang indah terjalin erat sementara dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan wajahnya yang cantik tiada taraf melonjak dengan rasa dingin yang mengerikan. Chu Hen sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat silan begitu marah. Mungkinkah ada semacam permusuhan antara dia dan Sekte Shuro? Haha, apa yang terjadi? Senyuman menggoda di wajah Langli semakin lebar, aku hanya menyapamu, namun kalian semua menghunus pedangmu secara bersamaan. Para anggota Sekte Seribu Bangau benar-benar biadab. Petoy. Li Nanhai sangat marah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengarahkan pedangnya ke arah anggota Sekte Shura, Langli, berhentilah bertingkah di depan kami. Berapa banyak murid dari Sekte Seribu Bangau yang telah kamu bunuh? Suatu hari nanti, aku pasti akan membuat kalian semua membayar dengan darah kalian. Permusuhan antara Sekte Seribu Bangau dan Sekte Shuro bukanlah sesuatu yang baru saja terjadi. Pertempuran dan pembantaian antara kedua Sekte ini tidak pernah berhenti. Saat musuh bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Para murid dari Sekte Seribu Bangau tidak dapat mengendalikan emosi mereka ketika mereka melihat Langli. Langli mulai tertawa ketika menghadapi provokasi Li Nanhai, dan itu adalah tawa yang sangat mengejek. Dia menyilangkan tangan di depannya dan berbicara dengan sangat meremehkan. Sampah sepertimu, saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan pedang Anda. Sederhananya, saya tidak tertarik untuk mengambil nyawa Anda. Terus terang, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati di tanganku. Bajingan Li Nanhai agak marah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum melompat ke bawah, dan pedangnya seperti angin kencang yang memancarkan cahaya putih menyilaukan saat menusuk ke arah kepala Langli. Aku akan membunuhmu, brengsek. Ekspresi para murid dari Sekte Seribu Bangau berubah drastis. Li Nanhai terlalu impulsif, dan tidak ada yang bisa menghentikannya tepat waktu. Namun, Li Nanhai memiliki kultivasi pada tahap pertama dari alam penusup kekosongan. Auranya yang kuat melonjak ketika aura pedang yang sangat dahsyat menyerang Langli seperti arus deras. Hamparan energi yang kuat bersiul di udara, dan tulang-tulang binatang iblis di tanah hancur berkeping-keping. Hah! Serahkan sampah ini padaku! Langli tidak perlu menyerang. Sosok ganas langsung muncul secara eksplosif dari belakangnya. Itu adalah seorang pria muda dengan kulit pucat pasi, dan wajahnya yang suram menunjukkan senyuman yang menyeramkan. Begitu dia selesai berbicara, serangkaian sinar cahaya menyilaukan muncul di udara. Ledakan Sinar cahaya yang ganas bertabrakan dengan energi pedang yang kuat, dan ledakan besar bergemas seperti petir. Terlebih lagi, gempa susulan yang dahsyat akibat tabrakan tersebut menyebabkan pecahan tulang di tanah berterbangan ke udara dan berhamburan setiap saat. Linanhai berteriak dengan marah, Feng Ye. Pemuda itu tertawa sinis, He he, ini aku, kakekmu. Nak, pergilah dan jadilah cucu anjing. Linanhai berbalik ke samping di udara, dan aura pedangnya meningkat lagi. Udara dipenuhi dengan kekuatan guntur, dan bayangan pedang yang luar biasa jatuh seperti hujan. Mereka begitu padat sehingga bahkan angin pun tidak bisa melewatinya, dan mereka dengan cepat menusuk ke arah pria bernama Feng Ye. Wajah Feng Ye menunjukkan sedikit kekejaman, dan parang di tangannya menebas ke depan. Sinar cahaya yang kuat mengeluarkan bayangan emas yang kokoh, dan bayangan pedang yang tak terhentikan menembus bayangan pedang seperti tetesan hujan dengan momentum membelah gelombang. Ia terus menyerang Linanhai tanpa kehilangan momentum. Karena lengah, ekspresi Linanhai berubah. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dengan keras, sinar cahaya yang kuat menghantam depannya. Tubuh Linanhai bergetar hebat, dan telapak tangannya terasa seperti akan retak. Pedang di tangannya hampir terlepas dari tangannya. He he, cucuku yang baik, kamu bisa pergi menemui Raja Neraka sekarang. Feng Ye memanfaatkan situasi ini dan melompat, mengejar Linanhai dan menebas kepalanya. Bas dengungan. Bilah tajam itu berkedip-kedip dengan cahaya kemasan yang pekat, dan sepertinya Feng Ye sedang memegang bilah cahaya yang sangat tajam di tangannya. Aura kematian yang tak terbatas muncul darinya. Para anggota sekte Seribu Bango menjadi pucat karena ketakutan, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. He he, senyuman sinis menutupi seluruh wajah Feng Ye. Namun, saat dia hendak membunuh Linanhai, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Tubuh Linanhai tiba-tiba berubah, seperti pantulan di permukaan air. Detik berikutnya, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Eh, kemana dia pergi? Feng Ye memasang ekspresi bingung di wajahnya, dan tangannya berhenti bergerak pada saat yang bersamaan. Tapi di detik berikutnya, pedang tajam muncul dari udara tipis di depan Feng Ye. Pupil matanya sedikit mengecil, dan ketika dia memfokuskan pandangannya, dia menyadari bahwa Linanhai yang baru saja menghilang sebenarnya berdiri tepat di depannya lagi. Merasa 400 Hai Darah merah berceceran dari dada Feng Ye. Ekspresi yang terakhir berubah drastis, dan dia buru-buru mendorong telapak tangannya untuk bertabrakan dengan energi pedang Linanhai. Kemudian, dia dengan cepat mundur dan mendarat di tanah. Linanhai mendarat dengan kokoh di tanah dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Serangannya barusan hampir meleset dari titik vital Feng Ye. Kalau tidak, dia akan mengambil nyawa Feng Ye. Mata para anggota Sekte Seribu Bangau dan Sekte Asura melonjak karena terkejut dan bingung. Sebelumnya, Linanhai hampir dibunuh oleh orang gila, namun sosok Linanhai tiba-tiba menghilang di saat kritis sebelum muncul kembali. Benar-benar mengejutkan. Sementara itu, anggota Sekte Hujan Ilusi dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa seseorang diam-diam telah memberikan ilusi. Kenyataannya, Linanhai tidak menghilang sama sekali. Feng Ye telah diserang oleh ilusi, itulah sebabnya dia salah mengira Linanhai telah menghilang. Feng Ye menutupi lukanya yang berdarah dengan satu tangan dan matanya melonjak karena marah dan kejam. Siapa yang menembakku dari belakang? Para anggota Sekte Seribu Bangau saling memandang, sementara si Zee Ye, Lu Qi, Hua Sui, dan yang lainnya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Itu kamu, Feng Ye memandang si Zee Ye. Si Zee Ye mengangkat bahu dan mengangkat bahu, maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Lalu, Feng Ye menoleh untuk melihat silan. Menurutnya, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan ilusi tanpa ada yang menyadarinya adalah silan, Raja Tombak si Zee Ye, dan anggota Sekte Hujan Ilusi. Sekte Hujan Ilusi tidak memiliki urusan apapun dengan Sekte Seribu Bangau. Jadi mereka secara alami tidak akan ikut campur. Namun, ekspresi Langli tetap sangat tenang. Dia bertepuk tangan ringan dan tersenyum, sungguh pakar yang sangat tersembunyi. Saya tidak menyangka pakar yang begitu rendah hati bersembunyi di sini. Kelopak mata Langli sedikit terangkat, tatapannya langsung menyapu ke arah Chuhen yang berdiri di samping silan. Para anggota Sekte Seribu Bangau, Sekte Asura, dan sebagian kecil murid Sekte Hujan Ilusi terkejut. Ilusi itu sebenarnya dibuat oleh Chuhen. Tapi dia tidak bergerak sama sekali dari awal sampai akhir. Meski begitu, tidak ada satupun orang yang hadir yang meragukannya. Itu karena penilaian Langli jelas tidak salah. Chuhen tersenyum acuh tak acuh. Kamu menyanjungku. Aku tidak pantas disebut, Master. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan, kami akan pergi dulu. Chuhen tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Sejak beberapa waktu yang lalu, dia samar-samar merasakan bahwa aura yang terkandung dalam pilar batu hitam di altar semakin gelisah. Selain itu, Nongki diam-diam telah mengisyaratkan kepada Chuhen bahwa aura menakutkan yang dia rasakan semakin kuat. Punggung bukit 10 ribu binatang, yang tampak tenang dan tenteram, sepertinya akan menyambut badai yang tidak dapat diprediksi. Huff, kamu ingin pergi? Apa menurutmu semudah itu? Feng Ye berkata dengan kejam. Namun, Langli sedikit mengangkat tangannya dan tersenyum tipis. Semuanya, silakan. Jelas sekali, Langli tidak ingin terlibat konflik dengan mereka di sini. Jika hanya sekte seribu bangau yang dipimpin oleh Silan, maka Langli tidak akan ragu sama sekali. Namun, Spirjue, Si Zye, dan orang lain yang sama terkenalnya dengan dia juga ada di sini. Meskipun sekte Asura tidak takut pada siapapun dalam hal pertempuran, sekte hujan ilusi masih ada di sini. Namun, sekte hujan ilusi masih ada. Yang terbaik adalah selalu waspada terhadap satu sama lain. Guru, ayo pergi, kata Chuhen lembut. Mata Silan masih dingin. Dia sepertinya sedang berjuang di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk. Pada akhirnya, Silan sedikit melonggarkan cengkramannya dan berkata dengan suara yang sedikit rumit, ayo pergi. Setelah itu, anggota sekte Seribu Bangau, Chuhen, Si Zye, dan yang lainnya berjalan turun dari Alun-Alun secara berurutan. Saat mereka melewati anggota sekte Asura, mereka tidak bisa menghindari gelombang udara dingin yang dipenuhi dengan permusuhan. Namun, tidak lama setelah semua orang keluar, beberapa sosok dengan niat buruk muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Lebih tepatnya, mereka berdiri di depan Chuhen, Nongki, dan yang lainnya. Heh, adik Chuhen, mau kemana? Semua orang yang hadir terkejut. Orang-orang dari sekte Hujan Ilusi dan sekte Shuro memperlihatkan ekspresi terkejut. Oh, orang-orang dari sekte roh dunia lain, kamu benar-benar terlambat. Langli tertawa keras. Lu Tianyang, apakah kamu hanya membawa sedikit orang bersamamu? Sepertinya Anda sangat percaya diri dengan kultifasi Anda. Kepunahan telapak tangan, Lu Tianyang. Banyak orang yang tercengang. Tak kusangka 3 dari 7 jenius absolut akan datang. Ini adalah pemandangan yang langka. Lu Tianyang tidak memperhatikan ejekan Langli. Tatapannya yang setajam pedang langsung tertuju pada tubuh Chuhen. Di belakangnya, Lei Fei Bai, Zhen Yi, dan para jenius lainnya dari sekte roh dunia lain sangat marah. Sebelumnya, sekte roh dunia lain telah mengirim hampir 20 orang jenius, tetapi karena tindakan Chuhen, mereka kehilangan hampir 10 orang jenius. Lu Tianyang menahan nafas ini di perutnya dan terus muncul seperti lahar di gunung berapi. Sekarang dia telah bertemu Chuhen dan yang lainnya, tidak mungkin dia membiarkan Chuhen pergi. He he, ada yang bisa saya bantu. Chuhen tertawa kecil. Jangan pura-pura bodoh di sini. Zhen Yi memelototi Chuhen, matanya dipenuhi amarah. Hari ini, aku pasti akan membunuh kalian semua dan membalas dendam kepada mereka yang meninggal. Pada titik ini, kerumunan mulai mempunyai gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Ternyata Chuhen dan yang lainnya telah bertarung dengan sekte roh dunia lain sebelumnya, dan Chuhen berada di atas angin. Hal ini membuat orang banyak semakin bingung. Seberapa kuat lu Tianyang, tidak banyak orang yang hadir yang tidak mengetahui bahwa gelar Palem Absolute bukanlah reputasi yang tidak patut. Meskipun Chuhen telah membuat namanya terkenal beberapa bulan yang lalu dan menyebabkan keributan besar di benua seratus negara, masih ada kesenjangan antara para jenius dari sekte roh dunia lain dan mereka yang berasal dari kerajaan bintang suci. Mungkinkah karena dia mendapat bantuan Spear Extinction, si Zee? Segera, orang banyak menolak pemikiran ini. Si Zee juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan target Lu Tianyang hanyalah Chuhen, Fukin, Hua Sui, Zisu, dan Nongki. Tak perlu dikatakan, itu tidak ada hubungannya dengan yang lain. Tatapan Chuhen sedikit miring saat dia menatap Zen Yi sambil tersenyum. Saya katakan, Nona Zen Yi, meskipun kami berdua berasal dari tempat yang sama, saya masih ingin mengatakan sesuatu. Dengan kultivasi Anda, Anda bahkan tidak bisa mengalahkan kami yang paling lemah. Izinkan saya bertanya, apa hak Anda? Harus berteriak dan bertengkar di sini. Anda, Zen Yi marah, dan dia mengertakkan gigi. Mata Lu Tianyang menjadi dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Chuhen. Hentikan omong kosongmu dan mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.